Pendekar wanita penyebar bunga jilid 12. Tepat di tengah-tengah tanjakan itu, Sin cuma dapatkan sebuah rumah besar dengan tembokan merah dan genting hijau, pekarangan depannya luas di mana ada sejumlah orang, tetapi di situ tidak ada huannya. Maka ia menjadi heran sekali. Tidak nanti kupingku salah dengar, katanya di dalam hati. Itulah ringkikannya kudaku. Ah, kuda, kudaku, kau mestinya telah ditambat dan dikurung orang jahat. Karena kau ketahui aku datang, kau perdengarkan suaramu supaya aku datang menolongi. Memikir begitu, si Nona hampir kalap, hingga hampir saja ia lantas lari menghampirkan orang banyak di muka rumah besar itu. Ia membatalkan niatnya karena ia melihat, lebih dulu daripada ia, ada seorang muda dengan pakaian putih sudah lari ke antara orang-orang itu. Mengawasi orang muda itu, ia seperti tengah bermimpi. Orang adalah tiat kengsim, yang baru saja ia buat pikiran. Mau Nona ini lari terus, ia merasakan kedua kakinya lemas. Mungkin ini disebabkan kegirangannya yang luap-luap. Di lain pihak, ia berpikir pula untuk menyingkir dari si pemuda, seperti di Tai Chiu dulu hari itu. Ah, pikirnya akhirnya. Baik aku lihat dulu apa dia mau bikin. Cuma aku tidak mengerti, kenapa dia pun datang kemari, selagi Ie Sin Chiu tidak menyangka kengsim dapat datang ke Anggaipo ini, ketali, adalah kengsim sendiri, sengaja dia membuat perjalanan untuk mencari si Nona. Berdasarkan kecerdasannya ia menduga, setelah meninggalkan tentara rakyat, pasti si Nona pergi ke tali untuk mencari burunya, maka ia pun lantas menyusul. Disebabkan si Nona tertunda perjalanannya di daerah orang Biau di Kwi Chiu dan di Kumbeng, ia menjadi ketinggalan, sedang barusan pun telah terjadi peristiwa di Chiu Lim itu. Maka kengsim telah mendahului ia. Kengsim pun tidak nanti bermimpikan, si Nona yang ia susul berada di Anggaipo dan sekarang berada di dekatnya, di belakangnya, terpisahnya tak ada setengah li. Sin Chiu terus menyembunyikan diri di belakang satu batu besar, hatinya berdenyutan, matanya terus mengawasi si anak muda. Kengsim maju ke antara orang banyak di depan rumah itu. Orang tua Shiko, lekas kau keluar menemui aku. Demikian suaranya Nyaring. Orang-orang itu adalah Hung Teng, yaitu pegawai-pegawainya rumah besar itu. Mereka maju untuk menghalangi si anak muda, tetapi mereka diterjang hingga beberapa di antaranya roboh terguling. Sin Chiu heran sekali, sampai ia mendelong saja. Segera terlihat pintu pekarangan dibuka, di situ muncul seorang tua yang berewokan, yang memegang sebatang golok besar, tindakannya pun lebar dan tegap. Bocah yang baik. Dia berkata, Nyaring. Berulang-ulang kau datang mengacau di sini. Sebenarnya, apakah kehendakmu? Hendak apa? Aku justru mau tanya kau, kau mau apa? Membaliki kengsim. Kenapa kau mencegah aku bertemu sama I.S. Yang Kong? Orang tua itu, Chuan Rumah, yang ada orang Shiko, hingga ia disebut Kok Hung Chu, menyahuti. Di sini ialah Kok Ke Hung. Di sini di mana ada I.S. Yang Kong yang kau cari itu? Jikalau di sini tidak ada I.S. Yang Kong, kenapa kuda tunggangannya berada di sini? Kengsim membentak pula. Terus ia menambahkan, Sebenarnya, I.S. Yang Kong yang tidak sudi menemui aku ataukah sendiri yang tidak hendak membiarkan aku bertemu dengannya? Kau mesti mengasih penjelasan padaku. Hi, jangan kau mengacau belu. Membentak Kok Hung Chuji kalau kau tetap mengacau, nanti aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi. Biar bagaimana, aku mesti dapat bertemu pada I.S. Yang Kong. Kengsim membelar. Tidak, tidak nanti dia tidak sudi menemui aku. Ayah. Berkata seorang muda, yang berada di sampingnya si orang tua. Dia tadi turut keluar bersama. Buat apa ayah banyak bicara lagi sama ini bocah dan? Kau bacok saja padanya. Berulangkah dia mengacau di sini, kalau hal ini sampai tersiar, bukankah pamer Kok Ke Hung bakal turun? Pemuda itu ada tuan rumah yang muda, Siow Hung Chu. Dia habis sabar. Sudah tiga hari Kengsim datang mengacau, sudah dua kali ia bertempur sama tuan rumah yang tua itu. Maka dia pikir, baik menghajar saja, habis perkara. Kengsim berkata pula. Kau bilang di sini tidak ada I.S. Yang Kong. Baiklah. Sekarang cobakah suruh keluar orang yang menjadi pemiliknya Kuda Chiaoya Saya Cuma itu. Aku ingin bertemu dengannya. Kali ini dia bicara sabar, dia seperti memohon. Kok Hung Chu itu sebaliknya menjadi gusar? Apa Kuda Chiaoya Saya Cuma? Katanya. Apa pemiliknya? Rumah ini rumahku. Di sini, di tempat sepuluh li sekitarnya, semua sawah, rumah, binatang tiaraan, semua milikku, akulah si pemiliknya. Rupa-rupanya kau mengarah kuda pilihanku itu. Hektometer, hektometer. Bangsat cilik, kau pentanglah matamu. Aku Kok Tiongho, aku tidak dapat orang perhinakan. Mendengar begitu, Kengsim pun menjadi panas pulau hatinya. Kau tidak sudi mengasih aku bertemu pada pemilik Kuda Chiaoya Saya Cuma itu, kau rupanya si tukang merampas benda dan mencelakai jiwa orang. Pasti kau sudah membunuh Ie Siang Kong, kau merampas bandanya. Orang tua itu menjadi kalap. Bocah edan. Dia berteriak. Kau ngaco belu. Lihat golok. Dia terus membacok. Kengsim menangkis, makamun kretlah lelatu api yang disebabkan bentroknya dua rupa senjata. Keduanya lantas saja bertempur. Sesudah mendengari begitu lama, Sin Chu mengarti duduknya hal. Pasti karena beradanya Chiaoya Saya Cuma di sini, Kengsim menduga aku mesti berada bersama. Dia tidak tahu yang aku telah menyalin pakaian, sampai sekarang dia tetap memanggil Ie Siang Kong kepada aku. Oh, Kengsim, kiranya kau masih memikirkan aku. Pertempuran berjalan seruh, sudah begitu itu diramaikan oleh seruan-seruannya kawanan Hung Teng. Tapi Sin Chu tidak menggubris itu. Ia hanya pikir. Begini rupa Kengsim memikirkan aku, aku sebaliknya senantiasa menyingkir daripadanya. Hampir ia lompat keluar dari tempatnya sembunyi, akan menghampirkan pemuda itu, atau ia ingat, bagaimana sulitnya keadaan nanti bila ia berkumpul pula sama itu pemuda. Dulu saja ia sudah merasa pusing. Mendada ia dengar jeritan si anak muda, apabila ia menoleh, ia menampak pemuda itu berdarah di pundaknya, tandanya dia telah kena tergores pedangnya Kok Hung Tzu. Bocah Edan. Dia berteriak. Kau ngaco belu. Lihat golok. Dia terus membacok. Kengsim menangkis, maka munkratlah lelatu api yang disebabkan bentroknya dua rupa senjata. Keduanya lantas saja bertempur. Inilah hebat. Pikirnya. Maka ia siapkan tiga tangkai bunga emasnya. Hanya di saat ia hendak berlompat, ia pun dapat mendengar jeritannya Kok Tiongho, lengan siapa ternyata sudah dimampirkan pedang si anak muda. Kengsim tertawa dan berkata dengan nyaring. Ada datang tetapi tidak ada perginya, itulah bukan kehormatan. Lihat pedang. Dan ia mengulangi serangannya. Kok Tiongho berkelit, tidak urung tali bajunya terlanggar kutung. Setelah terluka, Kengsim menjadi ganas. Berbareng dengan itu, hati sincu menjadi tenang pula. Nyata Kengsim dapat melayani orang tua itu, baiklah aku menanti dulu. Ia mengambil putusan. Di lain pihak ia mengagumi orang Shiko itu, yang tua tetapi gagah. Ia pun tidak menyangka di tempat seperti itu bisa terdapat orang tua seperti dia itu. Hanya heran kudaku. Kenapa kudaku dapat berada di sini? Orang Shiko ini boleh gagah tetapi tidak nanti dia dapat mencuri kuda. Sebentar kemudian, kok Tiongho kembali kena ditikam, benar ia tidak keroboh tetapi ia toh terluka. Sekarang ternyata, walaupun ia lihai, ia masih tidak dapat menandingi Kengsim yang lihai ilmu pedangnya Kengtuk Kiam Hoat. Sampai di situ si tuan muda mengambil sebatang tombak dari tangan satu hungtengnya, dengan itu ia maju membantui ayahnya. Anak Cun, mundur. Berseru si ayah. Tapi pemuda itu sudah menyerang ke punggung Kengsim, tidak keburu ia menarik pulang serangannya itu. Hebat Kengsim. Sebat sekali, ia menyabet ke belakang, menangkis tombak. Hanya satu kali bentroh, tombak itu kena dibabat putus. Menyusul itu, kakinya si pemuda setiat ini melayang, maka beruk. Tubuh tuan muda itu tertendang hingga terpental dan jatuh terbanting. Kaget dan gusar si orang tua menyaksikan anaknya kena dibikin roboh, sambil berseru ia lompat menyerang. Ia menjadi kalap. Tapi ini merugikan padanya. Karena menuruti hawa marahnya, permainan silatnya menjadi kacau. Kengsim menarik keuntungan dari cacat lawan itu. Sambil berseru, anak muda ini menangkis. Ia telah mengerahkan tenaganya, keras tangkisannya, maka goloknya jago tua itu terpental terlepas dari cekalan. Sesudah itu, dengan satu gerakan susulan, Kengsim mengancam tenggorokan orang. Ia membentak. Kau mau ijenkan atau tidak aku bertemu pada I.S. Yang Kong? Si orang tua tidak menyahuti, hanya ia menghela nafas. Ia menanya anaknya. Anak Cun, kau terluka atau tidak? Tidak. Jawab si anak. Baiklah. Berkata jago tua itu. Semenjak 20 tahun, inilah kekalahanku yang pertama. Apakah namamu? Aku tiat kengsim dari Tai Chiw. Baik. Anak Cun, pergi kau undang kedua pemilik kuda itu untuk menemui tiat siangkong ini. Apa? Kengsim heran. Dua pemiliknya. Tiong Ha tidak menyahuti. Ia hanya merobek ujung bajunya untuk membalut tiga lukanya. Sembari menghela nafas, ia menambahkan pada anaknya. Kau sekalian bawa keluar itu kuda. Si Cun muda menurut, ia lantas berlalu. Tidak lama ia sudah kembali bersama sepasang pemuda-pemudi, yang usianya belum 20 tahun yang pakaiannya mewah, tandanya mereka anak-anak hartawan besar atau orang berpangkat tinggi. Melengah kengsim mengawasi sepasang muda-pemudi itu. Kau, kau, kamu siapa? Tanyanya. Itu sepasang muda-pemudi pun heran. Kau, kau, siapa? Mereka balik menanya. Kenapa kau hendak menemui kami? Bukan melainkan kengsim, yang heran tetapi juga ia sincu dari tempatnya sembunyi, karena ia kenali muda-mudi itu. Sekian lama ia menahankan hati, untuk melihat siapa pencuri kudanya, siapa tahu sekarang ia dapatkan sepasang puteri dan puterinya bok kokong. Kedua muda-mudi itu ada Bok Lin dan Bok Yan, yang telah meninggalkan rumahnya yang mewah untuk buron. Setelah datangnya Yang Cong Hei ke istananya, Bok Lin mengarti bahwa ia telah menerbitkan Onar. Segera ia bermupakatan dengan Bok Yan, saudarinya. Nyata si Nona sudah sebal dengan kereh hidup di istananya itu, ingin dia persiar. Keduanya lantas mengambil keputusan untuk minggat, malah keputusan itu segera dilaksanakan. Bahkan mereka menuju ke tali, untuk mencari Tio Tan Hong. Selama Tan Hong berada di istana dan mengajar ilmu surat, pernah ia omong sama kedua muridnya perihal adanya seekor pooma, yaitu kuda istimewa, yang jempolan, yang keras larinya dan dapat mengarti maksud orang, namanya Tio Yasei cuma kuda mana diberikan pada muridnya yang bernama Ie Sin Chu, bahwa kuda itu cuma jinak kepada majikannya. Tan Hong menutur secara iseng-iseng, siapa tahu Bok Yan mendengari itu secara sungguh-sungguh, maka tempo kemudian ia meninggalkan istana, Si Nona minta suatu tanda mati alah kipas emasnya. Tan Hong tidak menyangka apa-apa, ia memberikannya. Tempo itu hari Bok Yan buron, ia belum memikir untuk mencuri kuda. Seberlalunya dari istana, mereka berdua pergi ke hotel untuk mencari Sin Chu. Mereka tidak ketahui Sin Chu dan budaknya tengah dikurung Chonghai di penjara air. Bok Yan tidak menemui si Nona, sebaliknya, dadapatkan Tio Yasei cuma tiba-tiba dadapat satu pikiran, ialah untuk kabur bersama kuda jempolan itu. Ia lantas keluarkan kipasnya Tan Hong dan pakai itu untuk membuat kuda itu jinak. Ia berhasil, karena kuda itu menurut. Maka berdua, dengan menunggang kuda itu, mereka kabur. Tanpa tiga hari, tibalah mereka dianggai Po. Karena sudah maghrib, mereka mampir di Kok Keahung, untuk menumpang bermalam. Di sini mereka tertahan. Ketua dari Kok Keahung ada jago dari Inlan Barat, melihat kuda itu, timbulah keinginannya untuk memilikinya. Ia bersedia membayar seratus cil lemas asal ia bisa mendapatkan kuda itu. Tentu saja Bok Yan dan Bok Lin tidak memandang uang, sedang kuda itu milik guru mereka. Kok Hung Chu cerdik, karena pandainya ia bicara, ia bisa membuat kedua saudara itu memilanginya bahwa kuda itu bukan milik mereka. Karena ini semakin keras niatnya memiliki kuda itu. Tapi juga dua saudara itu tidak menyebutkan diri mereka yang sebenarnya, mereka khawatir nanti diantar pulang ke rumahnya. Tiong Ho tidak berani membuat susah pada sepasang muda-mudi itu, yang gerak-geriknya luar biasa, tanda dari bukan sembelarang orang. Maka itu dengan keralus mereka ini ditahan, sedang di lain pihak, dan mengiring orang ke Kumbeng untuk membuat penyelidikan. Luar biasa kuda Chiawya saya cuma sendiri. Kok Tiong Ho tidak dapat menjinakinya hingga sia-sia saja percobaannya untuk dapat menunggangi. Maka kejadianlah tiat Keng Sim kebetulan lewat di depan kampung dan melihat kuda itu, yang dia kenali. Dia lantas datang untuk minta bertemu pada Shin Chu, yang dia sangka berada di dalam rumah besar itu. Kesudahannya terjadilah satu salah mengarti, hingga mereka mengadu kekuatan. Keng Sim tidak kenal Bok Dian dan Bok Lin, ia heran. Kedua puteri dan puteranya Bok Kokong juga tidak kenal pemuda ini, mereka pun heran. Kamu siapa? Akhirnya Keng Sim tanya. Dari mana kamu curi kuda putih ini? Bok Yan heran dan berpikir. Kenapa dia tahu kuda ini aku dapatinya dari mencuri? Bok Lin sebaliknya tidak senang. Dia seorang putra hortok, dia dikatakan mencuri, dia merasa keagungannya tersinggung. Kata dia dengan dingin. Kuda ini bukan kudaku, habis apakah kudamu, tuan? Siapa dapat menunggangi dia, ialah pemiliknya. Kamu semua mengarah kuda ini, pergilah kamu coba menunggangi, kamu lihat, kuda ini suka menurut atau tidak. Keng Sim heran. Ia kenal Shin Chu cukup lama, hingga ia ketahui sifatnya kuda itu. Kenapa kuda itu menurut terhadap dua bocah ini? Untuk ini, ia mau minta keterangannya mereka itu. Hanya, belum lagi ia sempat menanya, ke situ terlihat datangnya dua penunggang kuda, yang baru saja tiba. Melihat mereka itu, Tiong Ho berseru kegirangan. Shin Chu pun melihat dua orang baru itu, yang membuatnya ia terperanjat. Sebab merekalah Yang Chong Hai dan Poan Tianlo. Ia tentu tidak tahu, sebelum Yang Chong Hai bekerja di istana, dia pernah menjadi jago di Inlam Selatan, sebagaimana kok Tiong Ho ada jago dari Inlam Barat, dan bersama Suhengnya, Poan Tianlo, pernah Chong Hai datang pada Tiong Ho hingga keduanya menjadi sahabat-sahabat kekal. Katanya kau telah dapat seekor kuda istimewa. Kata Chong Hai, yang berhenti dengan tiba-tiba, untuk segera menambahkan. Eh, Bok Xiao Kong Tia, kau berada di sini? Tanyanya pada Bok Kong Chu. Tiong Ho berlompat, untuk menyingkir dari ancaman kengsim. Kaget Tia mendengar perkataan Chong Hai itu. Apa? Katanya, melengak. Inikah Bok Xiao Wak Kong Tia? Kuda itu dialah yang membawanya. Bok Xiao Chia, Bok Kong Chu. Berkata pula Chong Hai. Kamu minggat, apakah kamu tidak khawatir nanti mencelakai Kong Tia? Ia menegur itu dua anak muda tetapi matanya menyapu Tiat Sim, melihat siapa, ia heran. Ia segera menegur juga. Eh, Tiat Kong Chu, kenapa kau pun berada di sini? Beberapa kali dia datang mengacau kemari. Tiong Ho memotong. Dia minta bertemu sama apa yang dia katakan Ie Siang Kong, dia memaksa sangat, dia pun mau minta kuda istimewa itu. Apa? Apakah dia sahabatmu? Chuan Rumah ini menyesal. Ada kemungkinan tak dapat ia membalas sakit hati. Yang Chong Hai tidak menjawab sahabatnya itu, ia melenggak dan tertawa lebar. Tiat Kong Chu, kenapa kau menuntut penghidupan dalam dunia Kang Ho dan bergaulan sama segala pengkhianat? Ia tanya pemuda itu. Ayahmu berada di kantor Sun Bu di Hang Chiu, ia mengharap-harap pulangmu. Setelah itu barulah ia menoleh kepada Tiong Ho, untuk berkata, Kok Hong Chu, tolong kau menyiapkan kuda untuk mengantarkan pulang pada Bok Kong Chu dan Bok Sio Chia ini. Tentang kuda ini, yang tidak ada pemiliknya, terhadapmu aku tidak berlaku malu-malu lagi. Kata-kata yang terakhir berarti si Chong Kuan menghendaki kuda jempolan itu. Kok Tiong Ho mendongkol bukan main, akan tetapi sedetik saja, ia dapat mengendalikan diri, ia lantas mengubah sikapnya. Inilah ia ingat bahwa ia tidak sanggup membuat jinak kuda itu. Bukankah bagus kalau ia melepas budi? Maka ia tertawa dan berkata. Ada pepatah yang membilang, pedang mustika dihadiahkan kepada satu Chong Su, kuda kenamaan dihadiahkan kepada satu Eng Hyong, maka itu sungguh tepat yang Chong Kuan mendapatkan kuda bagus ini. Dua-dua Chong Su dan Eng Hyong berarti orang gagah perkasa dan pendekar. Tapi kengsim lain daripada tuan rumah itu. Ia tertawa dingin. Yang Chong Hei, kau jadinya menghendaki kuda ini? Dia menanya. Chong Hei berpaling seraya melirik. Tiat Kong Chu. Katanya, mengancam. Bahwa aku sudah tidak melaporkan pergaulanmu dengan Yap Chong Liu, itulah suatu tanda persahabatan dari aku. Bukankah kuda ini bukan kepunyaanmu? Benarkah kau tidak sudi bersahabat denganku? Belum habis kata-kata itu diucapkan, pedang sudah berkelebat, ujung pedang telah menikam Chong Kuan itu. Itulah serangannya kengsim, yang habis sabar. Chong Hei berkelit sambil tertawa. Tiat Kong Chu, kau benar mirip dengan anjing yang menggigit dewa lutong pin, kau tidak mengenal kebaikan orang. Katanya, mengejek. Hektometer. Golok dan pedang tidak mengenal budi, kau harus berhati-hati. Kengsim tidak pedulikan itu nasihat yang dicampur sama penghinaan, malah tanpa memilang suatu apa, ia menyerang pula, segera ia mendesak. Ia membuatnya Chong Hei repot, hingga hampir lengan Chong Kuan itu berkenalan pada pedangnya. Kau tidak tahu lihaiku apabila kau tidak dikasih rasa. Kata Chong Hei akhirnya. Ia menjadi gusar. Puteranya Bok Kong Tia tidak berani aku melukainya tetapi kau anaknya satu bekas Gyesu, jikalau kau dibikin darahmu mengucur tidak ada artinya. Sekarang Chong Kuan ini menggunai pedangnya untuk melayani orang berkelahi. Karena dua-duanya ahli pedang kelas satu, hebat pertempuran mereka itu. Setelah banyak jurus, mendadak terdengar suara tertawa panjang dari Yang Chong Hei, yang pun berkata secara tembrang. Tiat Kong Cu, apakah kau masih hendak bertempur pula? Suara ini ada suara yang menyusuli bentrokan keras dari dua senjata, yang lelatu apinya munkrat berhamburan, kedua lawan pun berpisahan, sebab Keng Sim mesti mundur dengan gerakan kakinya Ngo Heng Pet Kua. Sebab pedangnya telah kena di papas sebelah hingga pedang itu menjadi podol. Chong Hei mengatakan demikian tetapi dia maju pula, dia mengulangi serangannya, sedang Keng Sim, yang mundur terpaksa, kembali melakukan perlawanan, dengan begitu mereka jadi bertempur pula. Pemuda ini belum kalah tetapi ia kena terdesak, kalangan sinar pedangnya terus bertambah ciut. Ia tidak lagi dapat sering menyerang seperti bermula, ia lebih banyak memeladiri. Sincu bergelisah. Ia menonton dengan mencekal gagang pedangnya. Ia tidak dapat berpikir banyak kecuali harus maju untuk membantui Keng Sim. Di pihak sana ada musuh. Di saat ia mau berlompat keluar dari tempatnya bersembunyi, ia dengar tindakan kaki di belakangnya, ia lantas menoleh. Maka terlihatlah sengling, yang sudah lantas berada di belakangnya. Pemuda siap itu agaknya heran. Itu toh tiap Keng Sim. Tanyanya. Tidak sabaran pemuda ini menanti lama-lama, justru kupinya mendengar suara senjata beradu, ia lantas lari menghampirkan si Nona. Ia heran akan mengenali Keng Sim, akan kemudian bertambah heran menyaksikan Nona Ie seperti orang ngelamun. Di dalam hatinya ia menanya. Mereka berdua toh telah bersahabat lama. Ia masih suka menanyakan aku tentang si pemuda, kenapa sekarang ia menonton saja? Ia tidak tahu si Nona justru mau turun tangan. Sincu terperanjat. Memang, dialah tiap Keng Sim. Sahutnya bagaikan orang tersadar. Siapakah itu yang bertempur dengannya? Dialah yang Cong Hei, Cong Kean dari Istana Kaisar. Ah! Seru Seng Lim tertahan. Mari lekas kita membantui dia. Di mulut pemuda ini mengatakan demikian, dalam perbuatan ia mendahului si Nona berlompat, untuk lari menghampirkan tempat pertempuran. Kalau tadinya ia berlaku hati-hati, setelah mengetahui orang itu ada pahlawan istana, ia tidak mau menayalayalan lagi. Justru itu kembali terdengar tertawa terkebur dari Cong Hei. Kali ini disebabkan dia berhasil memapas ikat kepalanya Keng Sim. Kemudian dia berkata, Tiat Kong Cu, jikalau kau tidak mau meletaki pedangmu, aku si orang si yang terpaksa akan melakukan kadosahan terhadapmu. Itulah ancaman, yang diberikuti dengan desakan, hingga pemuda si Tiat itu, yang menongkol bukan main, menjadi terdesak dan repot sekali. Sementara itu Sin Cu telah mengasih dengar seruannya yang dibarengi dengan berlompatnya tubuhnya, maka di lain saat ia sudah mendahului senglim tiba di tanah datar. Keng Sim dengar seruan si Nona, ia terperanjat. Dalam keadaan terancam bahaya itu, ia masih mengambil kesempatan untuk menoleh. Ia menjadi heran akan menyaksikan datangnya satu Nona yang cantik jelita, yang gerakannya sangat lincah itu. Tidak segera ia mengenali Sin Cu, yang di matanya masih tetap Ie Shuyang Kong. Ini pun yang pertama kali ia melihat orang dan dan sebagai seorang Nona. Karena ini, ia menjadi kurban. Lengan kirinya di dekat pun tak telah tergores pedangnya Chong Hei, yang menyerang ia dengan ganas. Ia terhuyung, sesudah mana, ia melawan pula dengan nekat, akan di lain saat ia lompat mundur, akan lari ke arah si Nona. Ia pun memanggil-manggil, Sin Cu, Sin Cu. Sin Cu menjadi sangat terharu saking bersyukur terhadap si anak muda, yang demikian memperhatikannya. Sudah begitu, ia pun mendengar suaranya Chiaoya Saya Cuma Kuda itu melihat majikannya, segera dia meringkik berulang-ulang dan berjingkrakan, untuk lari menghampirkan. Kok Hung Cu mendapatkan kuda istimewa itu tidak mau jinak, dia rantai keempat kakinya kuda itu dengan rantai yang kasar, sedang empat Hung Tengnya diperintah memegangi rantai itu, guna mencegah binatang itu kabur. Tidak urung, saking kuat tenaganya, kuda itu bisa berontak. Empat Hung Teng itu roboh sendirinya. Karena di rantai, kakinya kuda itu mengeluarkan darah. Untuk sedetik itu Sin Cu bersangsi. Ia terharu terhadap Keng Sim, yang telah mandi darah, ia pun terharu terhadap kuda kesayangannya. Tapi Keng Sim adalah manusia, ia anggap baiklah menolongi Keng Sim dulu. Selagi begitu, Yang Cong Hai sudah maju padanya seraya mendahului menyerang. Tentu sekali, tidak dapat ia berdiam saja. Ia pun bertebu pada musuh lama. Tapi, belum lagi ia mengangkat pedangnya, Seng Lim di sebelah belakangnya sudah mendahului ianya. Pemuda siap ini berlompat dari samping, menyerang dengan pukulannya Tai Lekin Kong Chiu jurus benturan sepasang tangan. Cong Hai terkejut dan kagum, hingga ia memuji. Tentu saja ia dapat memelah dirinya dan membuat serangan itu tidak memberi hasil. Setelah itu, ia membalas menyerang. Seng Lim tidak jerih, dia melawan tanpa berkisar, sedang di sebelah dianya, Tiat Keng Sim sudah lantas membantu padanya. Menampak demikian, karena percaya Seng Lim berdua bakal dapat bertahan. Sincu mengawasi si pemuda si Tiat. Ia berkata dengan pelahan. Baik-baiklah kau melayani dia, hendak aku menolongi dulu kuda putihku. Habis berkata, si Nona lompat ke arah kudanya, yang pun sudah tiba padanya. Ia lantas mengasih bekerja pedangnya yang tajam, membabat kutung empat utas rantai besi itu. Maka di lain saat, merdekalah Chiaoya saya cuma celaka adalah keempat hungteng, mereka sudah terseret-seret kuda itu, yang rantainya tak mau mereka lepaskan. Itu waktu Sincu dapat mendengar teriakannya yang Cong Hei. Dua orang ini ada orang-orang jahat yang dicari Seri Baginda Raja, jangan kasih mereka merat. Kata-kata itu ditujukan kepada Keng Sim dan Seng Lim. Sebab ia segera kenali si orang siap itu setelah ia menempur beberapa jurus. Ia kenali orang yang diarah Li Ham Chin. Ia girang berbareng heran, sebab secara kebetulan ia dapat menemui orang siap ini yang ia kagumi ilmu silatnya Yang Li Yahai. Tapi ia tidak tahu Yang Li Ham Chin sudah melayang jiwanya pergi menghadap kepada Raja Akhirat. Sincu usap-usap kudanya, yang ia dapatkan tidak kurang suatu apa kecuali lecet di kakinya. Tentu sekali ia tidak dapat berdiam lama-lama, mesti ia maju untuk membantui Keng Sim dan Seng Lim. Hanya, belum lagi ia maju, tiba-tiba ia dengar suara orang tertawa lebar disusuli kata-kata. Nona Ie, mana gurumu? Ha! Kali ini tidak lagi ada orang yang dapat menolongi kau. Kata-kata itu segera disusul dengan tibanya orangnya, yang menyekal cambuk dengan apa dia terus menyerang. Bagaikan bayangan, penyerang itu menggeraki tubuhnya. Jangan ganggu kudaku. Berseru Sincu. Ia pun menangkis. Dua senjata bentrok keras, karenanya si Nona mundur tiga tindak. Penyerang itu ada Poan Tianlo, murid kepala dari Chie Hei Eto Jin. Dia memang jauh lebih liahai daripada Yang Chong Hei. Kuda putih itu melihat majikannya terancam bahaya, dia berjingkrak mendupak. Binatang, kau mencari mampus. Membentak Poan Tianlo, yang tangan kirinya diangkat, dipakai menekan kepala kuda itu. Tapi binatang itu kuat sekali. Sincu sudah lantas menyerang, guna menolongi kudanya, maka Poan Tianlo mesti memutar tubuh untuk melayani Nona ini. Ia menyambut dengan cambuknya. Sincu bersiul panjang sambil terus berkata, Kudaku, pergi kau lari ketanjakan sana menantikan aku. Chiaoya saya cuma benar-benar cerdas, sambil meringkik dia berontak, lantas dia lari pergi menuju ke tempat yang ditunjukkan. Berbareng dengan itu, dua orang pun lari keluar kalangan dengan niat menyambar kuda itu, untuk berlompat ke atasnya guna lari bersama-sama atas seekor kuda. Mereka lah Bok Yan dan Bok Lin, putri-puterannya Bok Kok Kong Poan Tianlo menyaksikan itu semua, dia bergerak sebat sekali. Dengan tinggalkan Sincu, dia ayun cambuknya pada sebuah pohon di sisinya, dia menarik dengan keras, hingga pohon itu tercabut berikut akarnya, lalu pohon itu dilemparkan guna menghalang-halangi kedua muda-mudi itu. Siao Kong Tia jangan lari-larian. Berkata dia sambil bersenyum mewah. Kau tunggu saja, sebentar kita pulang bersama ke Kumbeng. Kok Hung Chu pun sudah lantas mengetpalai orang-orangnya untuk mengurung muda-mudi itu. Tapi mereka cuma mengurung, sebab setelah ketahui siapa dua orang itu, tidak berani mereka berlaku kurang ajar. Bahkan si Hung Chu muda berkata dengan manis. Silahkan Siao Kong Tia dan Sio Tia kembali ke gubuku. Aku mau berdiam di sini menonton keramaian. Kata Bok Lin Nyaring. Hung Chu itu merasa sudah cukup asal kedua orang itu tidak melarikan diri, maka itu ia tidak memaksa. Menampak aksinya Bok Yan dan Bok Lin itu, Sim Chu hendak menghampirkan mereka akan tetapi dia dirintangi Poan Tian Lo. Dalam murkanya ia menyerang dengan lima bunga emasnya. Poan Tian Lo memutar cambuknya membikin lima bunga emas itu jatuh, kemudian ia menyerang pula si Nona. Sia-sia saja Sim Chu hendak membabat kutung cambuk lawan itu, orang ada sangat lincah, ia bagaikan dikurung, karenanya terpaksa ia membela diri saja. Kuda putih itu lari terus, dia baru berhenti setelah sampai di tempat yang ditunjuk. Di sini dia mengangkat kedua kaki depannya, berdiri bagaikan manusia, kemudian dia menoleh ke arah pertempuran. Kok Tiong Ho berdiri bengong? Ingin sekali ia mendapatkan kuda itu. Tetapi sesaat kemudian, hatinya menjadi tawar sendirinya. Ia ingat, umpama ia sanggup menangkap, kuda itu toh akhirnya bakal jadi kepunyaannya yang Chong Hei. Ketika itu Chong Hei tengah diketpung Seng Ling berdua kengsim. Nampaknya ia kena terdesak. Maka juga, segera terdengar dia berseru. Kok Hung Chu, inilah saatnya untuk kau mendirikan jasa untuk pemerintah. Orang Shiko ini berharta besar, ia tidak mementingkan pangkat, tetapi tiga kali ia telah merasakan pedangnya kengsim, hatinya panas, dari itu kebetulan sekali Chong Hei meminta bantuannya. Pula, di hadapan banyak orangnya, ia hendak menunjuk kegagahannya. Demikianlah ia jumput ke woloknya yang besar dan maju menyerang kengsim. Maka kali ini, berimbanglah keadaan mereka itu. Hebat bagi Shinchu untuk melayani Poan Tianlo. Syukur untuknya, ia dapat bersilat dengan baik dengan ilmu silat pedang Hian Kie Kiam Hoat. Dengan ia main membela diri, masih bisa ia bertahan. Bo Lin menyaksikan dua rombongan yang bertempur itu. M.Cie, lekas liat. Ia serukan saudaranya. Liat, bagus sekali ilmu pedangnya Nona Ie. Ah, sayang, sayang. Oh, celaka, berbahaya sekali cambuk itu. Bagus, bagusnya Nona Ie dapat menyelamatkan dirinya. Bok yang sebaliknya mengawasi tiat kengsim, ia seperti tidak mendengar teriakan adiknya itu. Nah, itulah baru ilmu pedang yang bagus sekali. Dia pun berseru. Kau lihat, adikku, itulah serangan burung Garuda menyerbu udara. Dan itulah tipu silat mengalungi rembulan. Apa? Tanya Bok Lin dia salah mengarti, dia membicarai sincu tetapi encienya membicarakan kengsim. Kengsim bergerak dengan lincah, ia mendatangkan kekagumannya Nona Bok, hingga Nona ini ngelamun. Aku tadinya menyangka yang liahai adalah ilmu pedangnya Tio Tai Hiap seorang, yang tidak ada tandingannya, siapa tahu dia ini pun liahai sekali, mungkin melebihkannya. Tentu sekali pandangan Nona ini tidak tepat, sebab sangat jauh bedanya kalau kengsim dibanding, dengan Tio Tan Hong. Kebetulan saja pemuda si Tiat ini dibantu Seng Lin, hingga ia jadi dapat berkelahi dengan baik, sedang pengetahuan si Nona mengenai ilmu silat pedang masih hijau. Terus ini Njie dan adik menonton, saban-saban mereka memuji diseling sama jeritan kaget kalau kebetulan melakukan penyerangan yang berbahaya. Jauh ditanjakan, mendadak terdengar Chiaoya saya cuma meringkik keras. Sin Chu dapat dengar itu, ia kaget dan heran, hingga ia sudah lantas menoleh. Ia lihat kudanya berjingkrak, terus lari ke arah jalan besar. Justru karena itu hampir saja ia dirabuh cambutnya Poan Tianlo. Setelah sadar, ia melayani pula dengan saksama, hingga untuk sementara ia mesti melupai kudanya. Chiaoya saya cuma pergi dengan lekas, tetapi sama lekasnya juga kembalinya. Tapi ia bukan balik sendiri saja. Sekarang di punggungnya ada seorang yang telah perdengarkan suara keras bagaikan guntur. Dia bertubuh besar, matanya biru, mukanya berewokan, dia mirip seorang ou, asing, sedang tubuhnya tertutup dengan baju seragam tersalut temas, tangannya menyekal sepasang gaotan siang lionghochukau. Paman Tam Tai Sin Chu berseru apabila ia telah melihat penunggang kudanya itu. Memang benar penunggang kuda itu ada Tam Tai Biat Beng, pahlawannya Tio Tan Hong, atau murid kepala dari siang keantiannya. Dibanding dengan Tan Hong, majikannya, dia masih setingkat lebih tinggi derajatnya. Dia berasal orang Tionghoa tetapi lama dia hidup di Mongolia, maka dia mirip orang asing, sedang di Mongolia dia dikenal sebagai Tantai Mieh Ming. Sekarang dia sudah mendekati usia 60 tahun akan tetapi dia masih tetap gagah. Setibanya, setelah lompat turun dari kudanya, Tam Tai Biat Beng membentak Poan Tianlo, lalu dia menyerang. Su Heng dari Iang Cong Hei ini terkejut. Sebenarnya dia hendak menyerang Sin Chu, karena serangan itu, terpaksa ia mengubah haluan, ia menyambuti terjangan orang ini. Maka berkelebatlah sepasang gaetan, yang terus dapat menggaet cambuknya itu. Kau siapa? Membentak Biat Beng. Besarnya Limu berani menghina keponakanku. Poan Tianlo mengerahkan tenaganya, untuk menarik cambuknya. Ia berhasil meloloskan diri tetapi cambuknya itu terkutung ujungnya. Sin Chu segera mengasih dengar suaranya. Binatang ini muridnya Ciehe Eto Jin, sudah sering sekali dia menghina aku. Paman, tolong kau berikan tanda metu di tubuhnya. Baik. Berseru Biat Beng, yang lantas saja menggeraki sepasang gaetannya, yang nampak seperti sepasang naga emas. Repot Poan Tianlo didesak secara begitu, tidak dapat ia membalas menyerang. Ia mesti menutup dirinya. Baru beberapa jurus, lantas terdengar satu suara keras. Itulah suara dari putusnya pula cambuk. Hingga dari panjang setombak lebih, cambuk itu menjadi pendek tinggal empat kaki kurang. Poan Tianlo kaget, semangatnya seperti terbang. Ia lantas saja memikir untuk mengangkat kaki, sebab lawannya ini lihai luar biasa. Untuk ini ia segera mendapatkan ketikanya, sebab biar bagaimana, dia tetap seorang lihai. Tam Tai Biat Beng tidak mengejar, dia hanya berkata nyaring. Dengan memandang muka gurumu yang bersahabat dengan Tian Kiylo Ociampoe, suka aku mengasih ampun padamu dari kematian. Kau ingatlah ini baik-baik. Menyusul kata-katanya itu, sebelah gaotannya menyambar, maka tidak ampun lagi, sebelah kupingnya Poan Tianlo kena di papas kutung. Tanpa memilang suatu apa, tanpa menjerit, Poan Tianlo ngiprit terus. Sin Cuh hendak membantui Keng Sim dan Seng Lin, akan tetapi Yang Cong Hai sangat licik, ia telah mendengar dan menyaksikan segala apa, tanpa mensiasiakan tempo sedetik jua, ia meninggalkan kedua lawannya dan kabur. Keng Sim panas hatinya, hendak ia mengejar, akan tetapi kapan ia lihat si Nona datang, ia batalkan niatannya. Kau baik, Nona Ie. Ia berkata pelahan. Sin Cuh mengangguk dengan tawar. Perlu apa kau pergi ke In Lam? Dia balik menanya. Mendadak saja Keng Sim merasa tawar hati, di dalam hatinya ia kata. Dari tempat laksaan Li aku menyusul kau, mustahilkah kau tidak mengetahui rasa hatiku? Tentu saja, di hadapan banyak orang itu, ia tidak berani membeber rahasia hatinya itu. Maka dengan menyeringai ia menyahuti. Aku dengar Tio Tai Hiap. Seng Lim melihat lagak orang, ia menyelak. Memang, tentulah saudara Tiat mencari Tio Tai Hiap, maka kebetulan, sekarang dapat kita berjalan bersama. Campur bicara orang ini menolong Keng Sim, hanya seterusnya, ia tetap merasa hatinya tidak tentaram, sebab si Nona seperti tidak mempedulikan padanya, Nona itu sebaliknya bicara dengan pemuda siap itu, asik agaknya. Tantai Biat Beng bekerja terus. Dengan gampang ia membubarkan orang-orang kok keehung hingga ia berhasil melepaskan bokian dan boklin dari kurungan. Biat Beng datang dengan tugas mencari itu anak-anaknya bok kokong, sebab Tio Tan Hang menduga pasti murid-muridnya itu tentulah menyingkir ke tali. Ia sendiri, setelah mengusir Chong Hai semua, sudah mendahului berangkat pulang. Di sepanjang jalan Biat Beng mendengar-dengar kabar, sampai kebetulan sekali di Anggaipo dia bertemu sama Chiawya. Saya cuma kuda ini mengenali baik pahlawan itu, keoci yang dari majikannya, maka juga ia sudah lantas lari menghampiri, karena mana Biat Beng bisa sampai dengan cepat di gelanggang pertempuran. Kok Tiong Ho melihat gelagat jelek, dia lari masuk ke dalam rumahnya. Di depan rumah dia membuat semacam bentengan, untuk melindungi diri. Biat Beng menanyakan boklin tentang orang Shiko itu. Aku kenal orang ini, satu jagor di Inlam Barat. Berkata Biat Beng kemudian sambil tertawa. Dia hendak membeli kodamu dengan seratus tahil mas, tidak apa, meski dengan perbuatannya itu ternyata dia punya metu, tetapi seperti buta. Dia belum melakukan kejahatan, baiklah kita memberi ampun padanya. Karena ini, selamatlah orang Shiko itu. Sin Cugirang sekali mendapat pulang kodanya. Marilah kita pergi, lekas. Katanya. Ingin ia segera mendaki gunung Kongsan untuk menjenguk kakek gurunya serta gurunya sendiri. Boklin dan Bokyan lega hatinya, keduanya menghampirkan Sin Coo dan Keng Sim. Hal ini ada baiknya bagi Sin Coo, yang bisa meloloskan diri dari Keng Sim. Siaw Kong Tia, terima kasih. Katanya kepada putra Ertok dari Kumbeng itu. Kau yang datang menolongi aku, akulah yang mesti mengaturkan terima kasih padamu. Berkata anak pangeran itu. Buat apa terima kasihmu itu? Kelihatan nyata kepolosannya anak ini, yang masih mirip ke kanak-kanakan. Kau toh telah membuat patung untuk ayahku. Berkata Sin Coo, Girang berbareng terharu. Bagaimana bisa aku tidak bersyukur kepadamu? Ayahmu jujur dan setia, dia berkurban untuk negara, dia dikagumi seluruh negara. Berkata Boklin sebenarnya dengan membangun kuil saja aku masih belum dapat menunjuki hormatku terhadapnya. Nona Ie, perkataanmu ini membuat aku malu saja. Biar bagaimana, kau telah menunjukinya limu yang besar. Kata Sin Coo tertawa. Aku ketahui apa yang terjadi di antara kau dan ayahmu. Di dalam ini hal, aku menurut kepada kakakku saja. Boklin mengaku. Sebenarnya aku khawatir juga tetapi kakak menganjurkan aku. Tanpa kakak, aku pun tidak berani buron. Ah, kau tidak tahu, kakakku paling pandai bekerja. Dia dapat membujuki ayah, katanya tidak bakal terjadi sesuatu, sampai ayah percaya padanya. Biasanya kakaklah yang mengatur segala apa, nyalinya besar sekali, cuma ia pun biasa bekerja di belakang, akulah yang selalu dimajukan di depan. Bocah ini mau bicara dengan lagak tua bangka tetapi akhirnya, ia balik kepada asalnya, sebagai bocah. Sin Coo bersenyum. Boklin pun bersenyum, ia membiarkan adiknya itu bicara. Ketika itu hari En Cie menyuruh Kim Gau memanggil aku, sayang sudah terlambat. Kata Sin Coo kemudian. Hari itu aku bertindak lancang sekali, harap En Cie tidak buat kecil hati. Berkata Boklin. Siapanya nak akhirnya terbitonar. Syukur sekarang kita dapat bertemu juga. Nona ini bicara dengan Nona Ie tetapi matanya melirik Keng Sim. Inilah Tiat Kong Cu, puteranya Giesu Tiat Hong. Sin Coo memperkenalkan. Mendengar itu, Keng Sim mengerutkan keningnya. Oh, tentulah Tiat Giesu yang dulu telah mendakwasi pengkhianat Hong Chin. Kata Nona Bok Kagum. Ayah pun pernah menyebut terjebut nama Tiat Giesul. Senang Keng Sim si Nona memuji ayahnya. Tiat Kong Cu dan Ie Syo Chia, Terima kasih yang kamu telah menolongi kami. Kata pula Bok Yan. Dan kau sampai terluka, Kong Cu. Mendadak ia pun ingat Seng Lim, maka segera ia menambahkan. Masih ada ini kakak. Kakak, terimalah hormat dan terima kasihku. Ia memberi hormat kepada pemuda siap itu. Seng Lim mengangguk, terus ia dekat Itam Tai Biat Beng dengan siapa ia bicara. Mendengar kata-katanya Bok Yan, yang berterima kasih atas pertolongannya, Keng Sim berkata di dalam hatinya. Sebenarnya aku tidak tahu kamu ditahan di dalam rumah ini, maka apakah artinya ucapan terima kasihmu? Tapi orang mengingat budinya, ia girang. Ia kata, Jangan mengucap terima kasih. Tidak berarti luka kecil ini. Kau bilang tidak berarti. Kata si Nona. Kau lihat, lukamu mengeluarkan darah. Aku ada punya obat luka, setelah aku pakaikan, tentu baik. Katanya. Sebenarnya, luka ini tidak berarti, Bok Shochia. Kau tidak tahu, selama pertempuran di Taichu melawan perompak asing, setiap hari aku membuat darah mengalir. Itulah baru hebat. Bahkan pada suatu hari, ketika aku menempur musuh dan tujuh dan delapan, lenganku hampir dibacok kutung mereka itu. Syukur aku keburu kelit dan akhirnya menang juga. Agaknya Bok yang kagum bukan main. Begitu? Katanya. Ah, Kongcu benar muda dan gagah. Eh, ya, apa itu yang dinamakan dan tujuh dan delapan? Jangan, jangan bergerak, nanti aku balut lukamu. Sembari berkata si nona mengeluarkan sapu tangan sutranya, ia lantas ikat lukanya pemuda itu. Senang kengsim mendapat perlakuan ini. Bukankah Sin Chu bersikap tawar terhadapnya? Katanya dalam hatinya. Hektometer, kau tidak pedulikan aku, ada lain orang yang memperhatikannya. Dia malah seorang nona agung. Dia tidak bertingkah seperti kau. Sebenarnya ia ingin menolak pertolongan nona Bok tetapi akhirnya ia membiarkan saja. Inilah karena ia ingin mengasih rasa. Pada Sin Chu. Bahkan setiap kata si nona agung ia jawab dengan sepuluh kata, ialah dengan menutur lebih jauh perihal pertempurannya dengan perompak, sebagai juga ialah satu pendekar. Di luar dugaannya pemuda ini, Sin Chu tidak menjadi kurang senang. Malah nona itu lantas membayangi lagi Yap Chong Liu. Chong Liu paling besar jasanya tetapi dia tidak membanggakan diri. Kemudian ia pun menoleh kepada Seng Lin, si pemuda pulos, yang nampak tolol seperti anak dusun. Seng Lin pernah melakukan banyak usaha besar, tidak sedikit dia membantu pamannya, dia pun tidak tembrang, sedikit omongnya. Maka sekarang ia mengarti semakin jelas. Pikirnya. Ah, yang satu bunga mawar dari taman di Kang Lam, yang lain pohon tai ceng dari tanah datar tinggi di In Lam dan Kui Chiu. Bunga mawar mempertontonkan diri pada orang-orang besar, pohon tai ceng berdiam saja meneduhkan orang-orang perjalanan. Jadi itulah dua sifat yang berlainan satu dari lain. Dapat membedakan itu, ia mua dan berduka. Toh ia masih kadang-kadang melirik pada kengsim, orang yang pertama kali seperti menarik hatinya, hanya setiap pemuda itu berpaling kepadanya, ia melengos dengan cepat. Enciit, kau pikirkan apa? Menegur Bok Lin, yang heran untuk sikap orang tak wajar. Tidak apa-apa. Sahut nona ia sabar. Aku lagi memikirkan ingin lekas tiba di tali untuk menemui guruku. Benar. K.A.A. Bocah Agung itu. Aku pun ingin lekas-lekas menemuinya. Tam Tai Biat Beng tertawa. Kalau begitu, marilah lekas kita berangkat. Mengajaknya. Sin Chulantas serahkan kudanya pada Bok Yan dan Bok Lin untuk mereka itu yang menaiki bersama. Bok Yan menampik dan mengatakan, kengsim terluka, baik pemuda itu yang menunggang kuda itu. Akan tetapi kesudahannya, kengsim naik atas kuda dari Iran, Bok Yan naik atas Chiaoya Sayacuma, dan Bok Lin berjalan kaki menemani Sin Onaiyei. Jarak Anggaipo dan tali tidak ada 300 li, kalau Chiaoya Sayacuma dibiarkan lari, tanpa setengah harian, orang akan sudah tiba di sana, tetapi sekarang ada yang berjalan kaki, terutama Bok Kong Cu tidak biasa, perjalanan mesti melewati seng malam. Begitulah mereka singgah di tengah jalan. Malam itu Sin Chul tidak dapat tidur pulas meski sebenarnya ia merasa letih bekas jalan dan bertempur. Ia gulak-gulik saja, di depan matanya berbayang kengsim dan senglim. Ia sekarang telah bertambah pengalamannya, ia bukan lagi nona umur 17 tahun yang kebanyakan. Setempu pun muncul bayangan Bok Lin, tetapi dia ini masih terlalu muda. Seimbang dengan Xiao Huacu, maka di akhirnya si nona bersenyum sendirinya. Besoknya perjalanan dilanjuti sejak pagi-pagi. Mereka berada di jalan pegunungan. Lalu lewat tengah hari mereka tiba di sebuah lembah. Di lain saat mereka sudah berada di kaki sebuah puncak. Di timur itu ada telaga yang airnya berkaca pada matahari. Di bawah sana Heekuan, lantas tali. Tam Tai Biat Beng memberi tau sambil menunjuki. Kamu lihat, itulah bukit Hongsan serta laut Jiahai. Sin Chu, sebentar sore kau bakal bertemu gurumu. Karena ini, orang percepat tindakan kaki mereka, hingga lekas juga mereka tiba di Heekuan, yang duduknya di selatan Hongsan dan Jiahai, seperti menyender pada Xia Yang Hong, punya terakhir dari sembilan belas puncak gunung Hongsan itu. Tam Tai Biat Beng menjelaskan empat keistimewaan dari wilayah situ, yaitu siuran angin dari Heekuan, bunga dari Siang Kuan, salju dari Hongsan dan rembulan dari Jiahai, semua pemandangan alam yang indah. Katanya angin dari Heekuan aneh sekali, angin itu bisa menyambar atasan rumah dan mementang jendela tetapi tak akan masuk ke dalam rumah. Ah, lebih baik kita jalan lekasan. Kata Sin Chu, yang tidak tertarik hatinya. Ketika itu di bulan ke-9, musim merontok, di waktu tengah hari, hawa udara terik seperti di musim panas. Di jalan besar ada terdengar orang menjual salju. Bok yang tertawa menjebi, katanya pada kengsim. Bagaimana keadaan di sini dibanding sama di Kang Lam? Masing-masing ada kebagusannya. Sahut si anak muda. Aku sudah biasa dengan Kang Lam, aku senang dengan keadaan di sini. Pernah aku membaca syair menjual salju karangannya seorang paderi dari tali. Berkata Bok Yan. Bunyinya syair itu, di dafam kota sepasang naga ratusan bunga harum, laut perak merangkul langit, di musim 6 di jalan besar berteriakan menjual salju, orang yang berlalu lintas menyangka yang dijual itu ialah madu, di bawah syair itu ada keterangan bahwa di gunung Kongsan di tali ini, sampai di bulan 6, salju masih belum lumer, orang menjualnya di pasar, seperti di Gowahe orang menjual es. Nah, bagaimana bedanya orang jual es itu dengan di sini orang menjual salju? Di Sohwakiu dan Hangciu orang tak sepolos seperti di sini. Sahut kengsim. Dengan Gowahe, tanah Gow, dimaksudkan dua kota Hangciu dan Sohwakiu itu. Bok Yan seperti dapat menyelami hati kengsim, di sepanjang jalan itu terus siapa sang ngomong dengan itu anak muda, bicara hal ilmu surat dan syair. Kengsim pun senang melayaninya, sebab orang pandai bicara, luas pengetahuannya, bicaranya manis, meskipun sebenarnya orang belum dapat menggantikan sincu. Selewatnya hakuan orang mendapatkan tidak ada angin, maka terlihatlah pemandangan indah dari laut Jiyahai. Sebenarnya inilah bukan laut, hanya telaga. Inilah disebabkan di matu orang Inlam, telaga besar ialah laut, dan Jiyahai ada sebuah telaga besar di daratan. Di tepian ada tumbuh banyak pohon yang liu, yang menambah keindahan. Burung-burung pun berterbangan. Pemandangan di situ mirip dengan gambar lukisan. Nona Ie, tidakkah pemandangan si sini indah sekali? Tanya Bok Lin tertawa. Aku pikir, kalau kita pilih suatu malam terang bulan dan kita main perahu di telaga Jiyahai ini, pasti sangat menarik hati. Memang. Keng Sim mendahului menjawab, berdiam di sini, aku seperti tidak ingin pulang lagi. Sampai sebegitu jauh Seng Lin berdiam saja, tetapi sekarang tiba-tiba saja ia merasa sifat sincu sama dengan sifatnya. Ia menggemari keindahan gelombang sesudah badai. Ia pikir, angin tenang wombak diam, meski itu indah, itulah biasa saja. Keadaan itu tepat untuk orang-orang sebagai Keng Sim dan Nona Bok Yan. Sincu ada puterinya seorang menteri, dia agung tak kalah dengan Bok Yan, entah bagaimana, Seng Lim tapinya merasa Nona Ie itu adalah orang segolong dengannya, beda dari Nona Bok itu. Toh berkenalan mereka berdua belum lama dan belum erat. Dari Heekuan sampai di Thali, tempo perjalanan yang diminta tak usah sampai satu jam, akan tetapi tamtai biat beng membawa orang tak langsung, dia mengajak ke Hiya Ciutin dan melintasi laut. Ji Hai itu, maka berenam, berikut kuda mereka, mereka mesti menyewah dua buah perahu nelayan untuk menyeberangi telaga besar itu. Biat beng bersama Sincu dan Seng Lim, dan Bok Yan serta adiknya bersama Keng Sim. Bok Lin ingin turut perahunya Sincu akan tetapi biat beng sudah mendahului menarik tangannya Seng Lim, ia jadi malu untuk mengaksa. Sumbernya Ji Hai adalah gunung Kongsan di mana air adalah salju yang lumer, lalu mengalir turun, berkumpul di telaga itu. Di situ ada banyak nelayan dan banyak burung terbang berseliweran, untuk saban-saban menyerbu air akan menangkap ikan yang menjadi barang makanannya. Menyaksikan itu, Keng Sim menjadi gembira, sembari tertawa ia kata, itulah suasana seperti di Kang Lam. Bok Yan pun bergembira hingga ia bersenandung. Sungguh mereka bergembira sekali. Kata Seng Lim tertawa. Pikiran Sincu sedang ruwet tetapi ia melirik kepada orang siap itu dan bersenyum, kemudian ia pun mengawasi ke permukaan air. Sebentar kemudian telaga telah diseberangi dan orang tiba di kaki bukit Kongsan terlihat puncak gunung penuh dengan salju, dimanapun ada nampak cahaya kehijau-hijauan. Pantas Kongsan dinamakan juga Tiam Kongsan, nama ini cocok dengan bukitnya. Berkata Sincu. Di atasan puncak pun nampak mega putih, yang bagaikan sehelai sabuk kemalah mengitari 19 puncak. Orang bilang pemandangan alam di sini sangat indah tetapi aku tidak gembira untuk mengicipinya, aku ingin lekas-lekas pulang. Berkata Tam Tai Biat Beng yang terus saja melepaskan panahnya ring, yang berbunyi mengaung di tengah udara. Menyusul pertandaan panah itu, sebentar kemudian terlihat beberapa orang berlari-lari turun. Mereka itu segera dikenali adalah Hakpek Moko bersama Siowho Wicusi Bocah Bengal dan Jenaka, malah Bocah ini lari mendahului dua orang India itu, larinya sambil berjingkrakan, untuk paling dulu menghampirkan Sincu. Ha, setan cilik. Nona Ie berseru, sambil tertawa. Hari itu kau memikin aku mati memikirkan kau. Siapa tahu kau telah tiba lebih dulu di sini. Bocah itu tertawa. Kapan ia melihat boklin? Ia membentur dengan sikutnya. Eh, jangan kurang ajari. Sincu mencegah. Inilah bok Siowho Kong Tia. Aku pun tahu. Siowho Wicu tertawa seraya terus ia menyambar tangan orang untuk ditarik. Ia kata, Hai Bocah, kenapa itu hari kau tidak menjelaskannya bahwa kaulah calon murid guruku? Kalau tidak, pastilah aku sudah mengijankan kamu menunggang kuda putih itu. Eh, eh, kenapa kau diam saja? Apakah kau merasa sakit bekas kesikut olahku? Sudah, jangan marah. Mari aku ajak kau pergi mencari ikan. Senang boklin dengan perlakuannya Siowho Wicu. Di dalam gedungnya ia tidak kurang suatu apa, tetapi di sana cuma menghormat atau mengangkat-angkat ia, atau cuma kakaknya, Boquian, yang dapat bergurau padanya. Tetapi di sini, ia mendapatkan satu sahabat yang sangat bergembira ini. Sebenarnya ia merasa berat untuk meninggalkan Sincu tetapi toh ia turut juga pergi, akan bermain-main dengan memetik bunga dan menangkap ikan. Sincu semua memberi hormat kepada Hekpek Mwoko, yang ternyata sudah tiba lebih dulu tujuh atau delapan hari. Mereka itu berdiam sama Tio Tan Hong. Sedang Toan Teng Hong bersama istrinya, puteri Iran, tinggal di istana Toan Ongnya. Ketika itu Siaw Ho Wicu sudah diterima Tan Hong sebagai murid yang kedua. Setelah Biat Beng menitipkan kuda mereka di rumah seorang suku Iei, lantas bersama-sama mereka mendaki gunung mengikut Hekpek Mwoko yang jalan di depan. Sembilan belas puncak gunung Hongsan serta delapan belas aliran solokannya adalah pemandangan alam paling kesohor untuk tali, semua air solokan gunung itu turun ke Jiahai, airnya jernih dan indah dipandangnya, lebih-lebih di waktu sinar matahari memenuhi permukaan air, dasarnya sampai terlihat nyata di mana nampak batu-batu bagaikan mutiara. Di gunung Hongsan ini, salju tak habisnya seluruh tahun, tak lumer semuanya. Maka hawa udara di sini mirip dengan hawa udara di Kang Lam. Maka juga pohon-pohon rumput yang hijau dan pohon bunga yang indah, hidup terus tahun ketemu tahun. Saking gembira, kengsim bersenandung. Kalau dapat bunga indah sebagai kawan untuk selama-lamanya, tubuh ini biarlah menjadi tua di Kongsan. Bok yang tertawa gembira. Ia menduga, dengan bunga indah. Itu tentulah si pemuda maksudkan dia. Hanya ketika ia menoleh kepada sincu, hatinya terkesiap. Nona itu nampaknya masgul, sepasang alisnya mengkerut, matanya mendong ke satu arah. Di atas gunung itu ada beberapa buah rumah batu, romannya kuno tetapi cocok dengan hati. Kakek guru bersama kedua loociampoes yang keantiannya dan siau lootoanyo tinggal di itu rumah di belakang gunung. Tamtaibiat Beng memberitahu kepada sincu. Sekarang kita pergi dulu ke itu rumah di sebelah depan untuk menemui gurumu. Mereka berbicara sambil berjalan terus. Itulah sepantasnya. Berkata sincu, malah dia mendahului menolak daun pintu. Tiba di dalam, terlihat intiong suami istri tengah menantikan, tanhang tidak nampak. Gurumu lagi pergi ke istana, ada urusan. Intiong memberi keterangan. Selama beberapa hari ini keadaan tegang, katanya bokkokong di kunbeng sudah menggeraki pasukan perangnya. Mendengar itu hati bokian dan boklin tak tenang. Sincu mengangguk. Ketika ia hendak menanyakan subonya, ialah ibu gurunya, mendadak kupinya mendengar suara bayi menangis. Apabila ia menoleh dengan segera, ia lihat ibu gurunya itu, inlui, mendatangi dengan tangannya mengempul satu anak. Baru kira setengah tahun subo itu melahirkan anak. Segera Sincu menghampirkan, untuk memberi hormat sekalian memberi selamat. Inlui tarik tangan muridnya itu, ia mengusap-usap rambutnya yang bagus. Sincu, selama satu tahun ini aku telah mensiasiakan kau. Katanya manis. Sebenarnya tidak tenang hatiku membiarkan kau merantau seorang diri. Syukurlah sekarang kau telah kembali dengan tidak kurang suatu apa. Ah, kau sekarang telah menjadi tinggi seperti aku. Sincu terharu berbareng gembira. Sejenak itu ia ingat pengalamannya selama ia mengembara. Ia duduk berendeng sama ibu guru itu. Ia ingin bicara banyak tetapi tak tahu ia bagaimana harus mulai. Maka ia memain saja sama si bayi yang manis, Ia mengemponya, tak ingin ia melepaskannya. Sementara itu ada terdengar suaranya panah, yang datangnya dari kaki gunung. Nanti aku lihat, siapa yang datang. Berkata tamtai biat beng, yang terus mengundurkan diri. Atau di lain saat terdengar suara orang tertawa. Suhu pulang. Seru sincu. Ia lompat bangun, unuk membukai pintu. Maka segera ia mendapatkan gurunya datang bersama O Bong Hu suami istri. Lekas-lekas ia memberi hormat. Bagus kamu semua telah tiba. Kata Tan Hong tertawa. Inilah tepat waktunya. Ketika Toan Ong ia mendengar sampainya kamu, dia gembira sekali. Besok kamu diundang pergi ke istananya. Semua orang segera memberi hormat pada Tai Hiap itu. Mengetahui Seng Lim adalah keponakannya Chong Liu, sembari tertawa Tan Hong berkata. Rupanya saudara Yap datang atas titahnya Yap To'aku. Benar. Sahut Seng Lim dengan hormat. Ada urusan yang menyulitkan untuk mana pamanku hendak memohon petunjuk dari Tai Hiap. Apakah itu? Tanya Tan Hong. Silahkan bicara. Seng Lim menuturkan pesannya Chong Liu. Tan Hong tidak segera menjawab. Ia hanya tertawa dan berkata kepada Keng Sim. Aku bersahabat rat dengan gurumu. Adakah dia baik? Baik. Sahut si pemuda ringkas, mukanya bersemu merah. Habis itu barulah Tan Hong berkata pula. Mengenai keadaan tentara di Kang Lam aku kurang jelas. Kamu berdua datang dari sana, bagaimana pandangan kamu? Aku khawatirkan kegagalannya. Menyahut Keng Sim. Kenapa? Tan Hong menanya. Untuk menggeraki tentara, tiga pokok yang paling penting. Keng Sim menjawab. Itulah temponya, keletakan tempat dan orangnya. Benar. Sekarang ini belum saatnya untuk menggeraki tentara. Menjelaskan Keng Sim. Sekarang ini negara lagi ngalami banyak kesulitan. Peperangan di Tobokpo menyebabkan semangat kita mendapati gempuran hebat. Baru saja beberapa tahun kita beristirahat, aku khawatir hati rakyat masih kacau. Pula semenjak dulu kala, gerakan harus dimulai dari barat daya, jarang yang mulai dari pesisir laut. Dan bukannya aku memandang kecil, orang semacam Pit Heng Tian itu, dia bukanlah orang yang dapat membangun negara. Itulah sebabnya mengapa aku bilang semuanya tiga pokok tidak tepat. Lancar bicaranya Keng Sim ini. Di matanya Sin Chu, pembicaraan itu tepat dan tidak tepat. Meski demikian, si Nona tidak membilang suatu apa. Tan Hang bersenyum. Dan kau, bagaimana pandanganmu? Ia menanya Seng Lim. Untukku, kalah atau menang, tidak berani aku membilang suatu apa. Sahut pemuda siap itu. Untukku, soal adalah kita harus bekerja atau tidak, soal menang atau kalah adalah urusan yang nomor dua. Keng Sim tertawa-tawar. Kalau bakal gagal, untuk apa kita bergerak? Cuma-cuma mencelakai diri sendiri. Katanya. Mendengar ini, Tan Hang kata dalam hatinya. Apabila semua orang sependapat denganmu, segala apa mesti sudah ada kepastiannya, pasti dulu hari itu leluhaworku dan Cugo Anci yang boleh tidak usah bergerak menentang bangsa Mongolia. Tapi ia tidak mengutarakan itu. Ia kata pula pada Seng Lim. Coba kau omong lebih jauh. Seng Lim berpikir sejenak, baru ia berkata pula. Sekarang ini bangsawat su tengah membangun dan perompak asing berdiam untuk sementara waktu saja, ancaman dari pihak mereka tetap ada, dibalik itu pemerintah bang tidak berani menentang musuh luar, sebaliknya, dia menggeraki tentara di dalam negeri, sikapnya itu membuat lenyap pengharapan rakyat. Menurut aku, rakyat bukannya menguatirkan kekacauan, mereka menguatirkan justru keselamatan negara. Bicara tentang tempat, dulu hari juga Tai Chou bergerak dari Kang Lam mengusir bangsa tartar, dia tidak mengukui dari barat daya untuk mempersatukan negara. Perihalsi pemimpin, asal bendera di kerek naik, rakyat tentu dapat memilihnya sendiri. Tidak, tidak demikian. Kata Kang Sim, mukanya merah. Ia terus membantah dengan menyebut-nyebut kitab. Tan Hang berdiam, ia mendengari orang berdebat. Biat Beng habis sabar. Katanya, urusan negara, yang demikian besar, tidakkah baik dibicarakan nanti saja? Aku libat yang paling penting sekarang ialah bagaimana kita harus melayani rombongan iblis yang hendak menyerbu gunung kita. Sin Cuh heran hingga ia melengat. Rombongan iblis yang hendak menyerbu gunung? Dia menanya. Apakah artinya itu? Tentang itu, Paman O, kamu ada membawa berita. Berkata Tan Hang. Ya. Berkata O, Bong Hu. Aku telah pergi ke Kang Lam mencari Cio Kang Tzu. Aku telah mencari kemana-mana, tak berhasil aku. Ia sudah pulang tetapi segera ia lenyap. Karena itu, aku kembali sekalian mencari Iang Chong Hei. Aku dengar kabar dia sudah berhasil memujuk gurunya turun gunung, malah mereka sudah berhasil juga meminta bantuannya sejumlah iblis yang sejak sekian lama hidup menyendiri. Mereka itu hendak datang mengacau kemari dengan menggunai alasan memberi selamat hari ulangnya Hian Kye Chiam Pue. Sebenarnya kawanan iblis apa itu? Biak Beng bertanya. Sebegitu jauh yang aku dengar. Menjawab O, Bong Hu. Ada Kiu Po Am Po Kong Sun Bu Ho dari Ailao San, ada Tek Seng Siang Jin dari Seng Siu Hei di Kunyulun San, dan ada lagi Tau Liong Chun Chia dari Pulau Beng Her Tu di Tanghai serta Liok Yang Chin Kun dari Cek Sek San di Provinsi Kamsiok. Kalau guru-guru kita turun tangan, mereka itu dapat dilayani, kalau tidak, sungguh mereka tidak dapat dipandang ringan. Tio Tan Hong tertawa. Ia berkata, Sekarang ini ketiga loo Chiam Pue kita justru tengah bersama di untuk melatih dirinya, sampai nanti hari ulangnya kakek guruku yang masuk usia 80 tahun barulah cukup sama dinya itu. Oh Bong Hu heran. Ilmu apakah itu yang mereka yakinkan? Ia tanya. Ilmu itu tidak ada batasnya. Kata Tan Hong. Mereka tengah memahamkan kepandayan masing-masing untuk nanti dipersatukan. Kapankah datangnya Chia Hei Eto Jin serta rombongan iblisnya itu? Karena mereka menyebut hari ulang tahun, mestinya mereka bakal datang di harian yang tepat. Menyahutau Bong Hu. Bagus. Berseru si Yau Hu Wacu, yang menyelak. Hari itu kita bakal melihat Tai Su Chou mempertontonkan kepandayanya mengusir rombongan iblis itu. Sungguh rejeki metu kita bagus sekali. Sin Chou tertawa, tetapi dia berkata, Tai Su Chou ialah tetua paling terhormat kaum rimba persilatan, tidak nanti dia sembarang turun tangan. Tan Hong tidak ambil mumat anak-anak itu. Ia kata, Toa Su Peh tenggak berada jauh di perbatasan Tibet, aku kuatir dia tidak dapat datang untuk memberi selamat. Ji Su Peh Tia Wiem berada di Ganbun Kwan Tengah mengunjungi Kim Toa Ce Ocu, aku kuatir dia pun tidak nanti keburuk pulang. Melainkan guruku suami istri yang pasti bakal datang dari Siow Han San dengan adanya kedua guruku, dengan gabungan pedang mereka, aku percaya cukuplah sudah untuk melayani semua musuh itu. Siow Ho Wicu gembira sekali. Ia tidak kenal bahaya, ia cuma tahu menonton. Demikian pun itu beberapa pemuda segerombolannya Tan Hong tertawa. Kamu habis jalan jauh, tentu kamu letih, sekarang pergilah kamu beristirahat. Ia berkata, Besok pagi-pagi kita mesti pergi menghadap Ongnya. Semua orang menurut, mereka mengundurkan diri untuk beristirahat. Keng Sim melirik Seng Lin, agaknya ia belum puas. Ia pun merasa tidak enak mendapatkan sikap tawar dari Sincu, yang agaknya tidak mempedulikan perdebatan mereka. Benar seperti dijanjikan, besoknya pagi-pagi Tan Hong mengajak lima anak-anak itu Bok Yan dan Bok Lin, Keng Sim, Sincu dan Seng Lin pergi ke istana Toan Ongnya yang berada di luar kota tali dekat dengan Coakuta, Menara Tulang Ular. Di sepanjang jalan di situ ada tempat-tempat dengan pemandangan alam yang indah, umpama di owa tiap Coan, sumber kupu-kupu, di tepi itu ada sebuah pohon tua dan besar yang daunnya yang lebat meroyot turun ke air yang jernih. Sayang sekarang sudah musim merontok. Kata Tan Hong tertawa. Sekarang sudah tidak ada kupu-kupunya. Coba kamu datang di musim semi atau musim panas, pasti kamu akan tampak banyak sekali binatang itu terbang berseliwaran di sini, berkumpul di atas pohon besar ini. Apapula pada tanggal 17 bulan 4, kupu-kupu itu pada mencelok bergelantungan di cabang-cabang pohon, sambung menyambung sampai di permukaan air. Itulah pemandangan yang indah dan langka. Semua orang kagum, tetapi Mokyan kemudian menghela nafas, ia berkata. Hanya dikhawatir penghidupan manusia tak kekal. Sampai nanti musim semi lain tahun, entah kita bakal berpisahan ke mana. Sembari berkata begitu, ia melirik kengsim. Pemuda itu terkesiap hatinya, ia lantas tunduk, agaknya ia seperti tak mengerti perkataannya nona itu. Jalan lebih jauh, mereka tiba di Samtah Siyye, kuil tiga menara yang katanya dibangun oleh Jenderal Utie Kengtek, di jaman Kerajaan Tong. Yang aneh dari menara ini ialah setiap saatnya matahari doyong ke barat, bayangan menara muncul di sebuah kobakan air 15 li dari situ, berbayang menjadi tiga buah menara. Habis menara ini, tibalah mereka di Coakutah, yang pun ada dongengnya, katanya. Lama, lama sekali, di Jihai itu ada seekor ular besar, yang suka menimbulkan angin menerbitkan gelombang hingga sawah-sawah kelam terendam, hingga manusia dan binatang bercelaka karenanya. Kemudian datang seorang gagah bernama Toan Chie Seng, dengan membawa delapan buah golok, dia terjun ke dalam telaga Jihai itu, sengaja dia mengasih dirinya di telan ular itu, sesampainya di dalam perut barulah dia menikam kalang kabutan hingga ular itu binasa. Sayangnya, dia tidak dapat bernappas, dia pun turut mati di dalam perut ular itu. Untuk memperingati budi dan jasanya Chie Seng itu, ular itu dibakar habis dan menara itu dibangun. Katanya Chie Seng ini ialah leluhurnya keluarga Toan, sebab penduduk menghargainya, turunannya dijunjung sebagai raja turun temurun. Bahwa istana Toan Ongyadi berdirikan di samping Coakutah, pun katanya guna memperingati leluhur yang gagah dan berani berkurban itu. Sampai pada, zaman Beng, keluarga Toan diberi pangkat Tia Peng Chiang Su. Tetapi rakyat setempat tetap memanggilongnya. Tia Peng Chiang Su yang sekarang bernama Toan Teng Peng, dialah kakak sepupu dari Toan Teng Hong, kapan mereka berdua mendengar datangnya Ie Sin Chu, mereka menyambut dengan manis dan menjamunya di dalam taman. Puteri Iran turut hadir bersama. Banyak yang mereka bicarakan. Toan Teng Peng pun melayani Bok Yan dan Bok Lin dengan sempurna. Bok Lin menjadi malu hati, maka ia beritahukan yang ayahnya bakal menyerang ke tali. Mendengar itu sambil tertawa Sin Chu berkata, Siaw Kong Tia, Toan Ong Ya baik sekali terhadap kamu, bagaimana ayahmu masih hendak menggeraki angkatan perangnya untuk datang menyerang? Merah mukanya Bok Kong Chu. Aku akan mencoba membujuk ayah, guna mencegah ia membawa tentaranya memasuki kota ini. Katanya. Ia berkata demikian, hatinya sebenarnya bingung. Toan Teng Peng dan Tan Hong tertawa sambil saling mengawasi. Terima kasih, Siaw Kong Tia. Kata mereka. Di saat pesta hendak ditutup, satu nona datang dengan paras bersenyum-senyum. Anak cu mari. Toan Teng Peng memanggil seraya menggapai. Mari menemui tetamu-tetamu kita. Itulah puterinya Teng Peng yang bernama Chu Ji Ye, usianya baru 16, seimbang sama usianya Bok Lin dia cerdas dan manis budi, siapapun senang bergaul dengannya. Bok Yan menarik tangan orang. Sungguh seorang nona yang cantik manis. Dia memuji. Enciye lah yang seperti didadari. Chu Ji Ye balik memuji. Katanya Bok Kong Tia hendak mengirim tentara menyerang kita, kalau nanti negara kita musnah dan rumah tangga kita ludas, mungkin aku ditawan dan dijadikan budak, sampai pada itu waktu, pasti Enciye tidak akan sukai aku. Jangan mengucap begini, adikku. Berkata Bok Yan. Ayahku tidak hendak memusuhi, itu adalah urusan negara. Teng Peng lantas menyelak sama tengah. Sudah jangan bicarakan urusan itu. Jauh-jauh Bok Kong Chu dan Bok Xio Chia datang kemari, kita adalah orang sendiri. Anak Chu, lebih baik kau menyanyi untuk mereka. Nona itu dengar kata, benar-benar ia lantas bernyanyi, antaranya ia menyebut-nyebut si tukang jual salju. Ya, kita mendengar tukang jual salju itu menjual saljunya. Bok Lin kata tertawa. Memang, tali dan kumbeng tidak beda banyak. Chu Chia bilang. Ia tertawa manis sekali. Kemudian ia melanjutin nyanyinya, tentang keindahan alam di tali, yang rakyatnya bersedia untuk berperang. Rakyat yang jempolan. Memuji Tan Hong. Tapi hati Bok Lin tawar. Ia menyayangi kalau tempat indah ini menjadi medan perang. Habis berjamu, Teng pengajak semua tetamunya melihat-lihat istananya, istana indah yang usianya sudah beberapa ratus tahun. Di dalam taman pun ada pengempangnya yang bagus, yang dikitari loneng batu putih serta diperlengkapi jembatan batu marmer untuk orang menyeberanginya. Di situ pun ada paseban, ada ranggon, ada sebuah batu besar mirip singa. Bok Lin kagum, ia memuji. Kau baru sampai di tali, kau belum sempat melihat kelenting Kuan Im Em. Kata Toan Chu Jiee tertawa. Kelenting itu dibangun atas sebuah batu besar, itulah baru kelenting besar. Batu ini sangat kecil. Bukankah kelenting Kuan Im Em itu yang dinamakan juga kelenting Tai Chi Oem? Tanya Bok Yan. Benar. Oh, En Chiee pernah pergi ke sana? Aku cuma pernah baka itu dalam catatan di Tian Lam Hang Bet Chi Yee. Jawab Nona Bok. Berhubung dengan itu katanya ada sebuah dongeng. Katanya dulu kala itu ada sekawanan berandal hendak menyerbu tali, lantas Dewi Kuan Im muncul dengan menyamar menjadi seorang wanita tua, punggungnya menggendol itu batu besar. Melihat itu, kawanan berandal heran dan kaget. Dewi kata pada mereka, aku sudah tua, aku cuma bisa menggendol batu kecil ini, tetapi anak-anak muda di dalam kota, mereka biasa menggendong batu-batu yang jauh terlebih besar, kawanan berandal itu ketakutan, mereka kabur, tidak berani mereka masuk ke dalam kota. Itulah dongeng yang dinamakan menggendong batu mengundurkan tentara, benarkah itu? Sengaja Nona Bok menunjuki pengatauannya yang luas itu di depan kengsim. Chu Yee mengangguk. Benar, En Chiee. Katanya, luas pengetahuanmu, aku kagum sekali. Habis itu, karena penduduk kota bersyukur, mereka membangun kelenting Dewi itu di atas itu batu besar. Seng Chu ketahui halnya dongeng itu tetapi ia berdiam saja. Bok Lin sebaliknya berpikir, entah Dewi itu bisa atau tidak mencegah angkatan perang ayahnya itu. Kengsim Gamdiang terus memperhatikan Seng Chu. Ia tahu hati orang adem. Pemandangan di sini indah, bukannya kamu mengicipinya hanya kamu membicarakannya. Katanya, bukankah itu sama saja? Bok Yan tertawa. Rupanya cuma kau yang paling pandai mengicipi pemandangan alam yang indah. Itu waktu mereka sudah menyeberangi jembatan. Tuan Teng pengminta Tan Hang menulis sesuatu. Katanya, ia dengar Tai Hiap ini pun pandai ilmu surat. Biarlah anak-anak muda yang menulisnya. Tan Hang tertawa. Nah, siapa di antara kamu yang hendak menulis tanda peringatan? Bok Yan ingin menulis tetapi ia tidak segera mendapatkan bahwanya. Maka ia mengawasi Kengsim. Aku tidak berani bertingkah di depan Tio Tai Hiap. Kata pemuda setiap itu. Ia tahu maksudnya si nona bok. Tiat kongcu turunan pandai, kau pasti dapat menulis bagus. Tan Hang memuji. Ya, kau tulislah. Bok Yan mendesak. Kengsim puas sekali. Ia lantas minta pit dan kertas, terus ia menulis, memuji keindahan taman dan batu dalam dongeng itu, bahwa di malaman terang bulan, ujung jembatan bagaikan sepasang biang lala. Bok Yan girang, ia memuji sambil bertepuk tangan. Teng Peng pun girang. Pujian kepada batu itu ada pujian untuk keluarga To'an juga. Karena ini, ia mengasih titah agar pujian itu diukir di alas batu. Tan Hang pun memuji, tetapi ia tahu, syairnya kengsim itu kurang lengkap, kurang kekerasan hati, seumpama kata ada kepala tidak ada ekornya. Kemudian orang duduk beristirahat di bawah batu. Gembira To'an Teng Peng, ia menyuruh pahlawan-pahlawannya mengadu gulat. Inilah permainan bagus. Tertawa Bok Yan, yang gembira sekali. Tiat Kong Chu, mengapa kau tidak hendak mencoba mengambil bagian? Oh, kiranya Tiat Kong Chu mengarti ilmu surat dan ilmu silat juga. Berkata To'an rumah. Nah, inilah ketika baik untuk kamu. Lekas kamu minta pengajaran dari Tiat Kong Chu. Tidak dapat kengsim menampi anjuran nona Bok. Ia memang mau membanggakan kegagahannya. Maka ia pergi ke gelanggang. Ia melawan kedua pahlawan. Mereka itu mengira orang lemah lembut, tidak berani mereka mengeluarkan seantro tenaganya, tetapi kesudahannya, mereka kena dibikin jungkir balik. Malah jidat mereka munjul bengkak bekas terbanting. Menonton itu, Sim Chu mengerutkan kening. Bok Yan pun agak kecewa. To'an Teng Peng, sebagai tuan rumah, bertepuk tangan memuji. Mendengar ini, kengsim menjadi puas sekali. Puas pesiar, sudah maghrib, orang balik pulang. Selagi berjalan, Sim Chu membiarkan kengsim dan Bok Yan jalan lebih dulu, ia berayal-ayalan, untuk bisa berjalan bersama Seng Lim. Berhubung sama ilmu gulat, kepandayanmu Tailek Kin Kong Chiu adalah yang paling tepat. Ia kata pada pemuda itu, coba tadi kau turun tangan, celakalah kedua pahlawan itu. Tetapi itu main-main saja, orang mesti mengenal batas. Seng Lim jawab, tiat Kong Chiu itu benar lincah, dia harus dipuji. Seng Chu bersenyum. Eh, ya, mengapa hari ini kau berdiam saja? Ia tanya. Sebenarnya aku tengah memikirkan keletakan tempat. Seng Lim menyaut. Setana mengandal gunung di tiga muka dan air di satu muka. Pendirian benar kuat, tetapi kalau orang menggunai perau enteng menyerbu dari air, setibanya di tepian lantas, orang menghadapi pembelaan di darat, inilah berbahaya. Tentara penjaga pasti tidak bakal keburu menjegahnya. Inilah berbahaya. Istana pun berada di luar kota, kurang erat hubungannya dengan tentara di dalam kota, ini menambah ancaman bahaya. Umpama kata aku menjadi kepala perang musuh, pasti aku akan rampas dulu istana guna nanti merampas seluruh tali. Kiranya kau membungkam seluruh hari karena memikirkan soal peperangan. Kata si Nona. Meskipun begitu, kalau musuh menyerang dari air, mereka cuma dapat mengirim jumlah yang kecil. Seng Lim menambahkan. Hanya dengan jumlah yang kecil mereka dapat menyeberangi air. Oleh karenanya, apabila kita membuat penjagaan di muka air, cukup kita dengan beberapa ratus terdadu yang terlatih saja. Umpama di hulu telaga kita mengatur penjagaan, kita memancing musuh masuk, lantas mereka akan kena dibekuk. Kembali Sin Chu tertawa. Pantaslah selama di dalam istana kau mengawasi tembok saja di mana ada terlukis peta bumi. Katanya pula. Pembicaraan mereka terputus tertawanya Bok Yan. Ketika Sin Chu berpaling, ia melihat Nona Bok jalan berendeng dengan kengsim, agaknya erat sekali pergaulan mereka. Tiba-tiba ia merasakan mukanya menjadi panas sendirinya. Belum sempat ia menoleh ke lain jurusan, kengsim sudah berpaling ke arahnya. Empat metu bentrok sinarnya, lantas keduanya sama-sama tunduk. Hati Sin Chu berdengiutan, ia mendapatkan kemenyesalan pada sinar matanya anak muda itu. Malam itu Nona Ieh mesti berpikir banyak. Sampai jauh malam barulah ia dapat pulas. Selama itu ia ingat saja kengsim. Besoknya pagi ia pergi keluar kamar gurunya, ia jalan mundar-mandir saja, tidak berani ia mengasih bangun gurunya itu. Selang sekian lama barulah Sang Guru membuka pintu. Eh, Sin Chu, kau memikirkan apa? Menegur Tan Hong, yang lihat lomain orang beda daripada biasanya. Ia tertawa. Tidak, Su Hu, muridmu cuma hendak memberi selamat pagi padamu. Sahut Si Nona. Tan Hong bersenyum. Bersama murid itu ia pergi ke latar. Mereka menyender di loneng untuk memandangi gunung Hong San dan telaga Jiahai. Ah, Seng hari lewat cepat sekali. Berkata Seng Guru. Kau sekarang sudah berumur 17 tahun? Benar bukan? Dari hari ulang telah lewat 3 bulan. Sahut Seng murid, mengangguk. Ketika pertama kali kau datang ke Tayong San Hong, kau baru berusia 7 tahun? Berkata pula Seng Guru. Ya, itu waktu kau masih mengeluarkan air dari hidungmu. Sementara itu belasan tahun sudah Su Hu mendidik muridmu. Sahut Si Nona. Guru itu tertawa pula. Kau telah menjadi dewasa, aku lega hati. Hanya? Hanya apa, Su Hu? Semasa kau berumur 7 tahun, kau tidak memikir suatu apa. Sekarang dalam usia 17, gaulah satu nona remaja. Tidak dapat tidak, aku mesti memikirkan kau dalam suatu urusan. Si Nona berdiam. Hanya sebentar, ia mengangkat kepalanya. Keindahan di sini dipadu sama Tayong San Hong saling beri. Katanya. Ya. Memang Jiahai dapat dibandingkan dengan Tayong. Selama musim semi, seluruh gunung penuh bunga, pemandangannya sungguh indah. Apakah di Hong San ada bunga mawarnya? Tanya Sin Chu tiba-tiba. Tan Hong tercengang. Inilah aku tidak perhatikan. Sahutnya. Tapi di sini semua 4 musim seperti musim semi, umpama kata benar tidak ada pohon mawarnya, kalau kita memindahkannya dari Kang Lam, pohon itu pastilah akan tumbuh di sini. Eh, Suhul. Mendadak si murid menanya pula, Suhul menyukai bunga mawar di Kang Lam atau pohon Taicheng di sini? Kembali guru itu tercengang. Ia memandang mata orang, hingga ia merasa melihat cahaya yang mengandung sesuatu rahasia. Maka ia lantas bersenyum. Untukku, aku menyukai dua-duanya. Sahutnya. Bunga mawar dapat membuat orang senang dan gembira, dan pohon Taicheng bisa membuat orang meneduh dan berangin. Tidak demikian, Suhu. Si murid mendesak. Umpama Suhu mesti memilih, yang mana Suhu akan pilihnya. Kali ini ia menatap wajah gurunya itu. Ia mirip bocah yang menghadap soal sulit, yang meminta bantuan keputusan. Tan Hong berpikir, terus ia tertawa. Dalam hal itu kita mesti melihat sifatnya sesuatu orang. Ujarnya. Diumpamakan Bok Yan, dia pasti menyukai bunga mawar. Sincu mengangguk. Kalau kita bicara tentang kefaedahannya untuk manusia, tentu saja pohon Taicheng yang terlebih baik. Guru itu menambahkan. Kembali si nona mengangguk. Sebenarnya. Berkata guru itu kemudian, tertawa. Untukmu baiklah kau tunggu lagi dua tahun untuk memikirkan soal begini. Untukmu masih belum lambat. Mukanya nona itu bersemu merah. Sekarang pergilah kau memasang ngomong sama Subomul. Kata pula Sang Guru, yang bersenyum. Subomul hendak mengetahui kepandayanmu menggunai senjata rahasia. Sekarang aku hendak pergi ke keistana. Lusa ada harian Tai Su Chou membuka pintu kamarnya, di depannya kau boleh pertontonkan kepandayanmu. Seberlalunya guru itu, Sincu berpikir keras. Ia masgul. Maka ia lantas cari Subonya, ibu guru. Tapi ia segera mendengar suara bayi menangis, ia membatalkan niatnya. Tentu Sang ibu guru lagi menyusui bayinya. Justeru itu ia tampak siowowicu mendatangi sambil lari berjingkrakan. Bocah nakal itu sudah lantas menyam bertangannya, untuk ditarik. Sudah lama aku mencarinya, kiranya kau ada di sini. Serunya. Lekas, lekas. Mari kita menangkap ikan. Segera dia menambahkan di sana pun ada box yaw kong tia, dia menyuruh aku, mengajak kau. Karena lagi masgul itu, Sincu turut bocah nakal itu. Girang Boklin melihat datangnya Nona ini. Kau baik, Nona Ie. Ia menegur. Cis. Bentak siowowicu. Memang ada apanya yang tidak baik sampai kau mesti menyapanya. Mukanya Boklin merah. Inilah adat peradatan, siowowicu. Katanya. Ah, kau mirip bocah liar. Ya, aku bocah liar dan kau bocah agung. Kata si nakal, mengangkat pundak. Kau tidak suka main-main sama aku. Maaf, siowowicu, aku salah. Boklin lekas mengaku. Aku tidak berani lagi. Lenyap juga kegembiraannya Sincu melihat dua bocah itu bergurau. Mereka itu, kecil tidak dapat dikatakan masih kecil, besar belum besar. Yang digemarkanowicu adalah kiong hie, ikan panah. Ikan istimewa di telaga jihai itu, yang bisa disebut juga ikan paling aneh di kolong langit. Kalau ikan lain berenang mengikuti air, dia justru sebaliknya, dia berenang melawan air. Untuk selamanya dia tidak kembali ke hilir dari telaga jihai, dia berenang naik melawan 18 aliran kali kecil di hongsan itu, tubuhnya dapat mencelat maju. Demikian dia dapat namanya, ikan panah. Untuk menangkap akan itu, siowowicu membuat lingkaran pada ujungnya sebuah cabang kayu kecil. Lingkaran itu digunai sebagai joampian, cambuk lemas. Setiap kali dia menyamber, ikan kena tersamber, untuk terus dikasih masuk ke dalam korang. Dia lihai, belum pernah samberannya gagal. Maka itu cepat sekali dia telah dapat menangkap banyak. Bok Lin girang sekali, berulangkah ia bersorak. Kembali siowowicu menyamber. Mendadak ia menampak satu bayangan orang, lalu lingkarannya itu kesamber, ikannya terlepas, nyemplung pula ke air, hingga air munkrat. Pun korangnya turut kesamber, hingga ikannya pada terlepas, semua berenang terus ke hulu. Bayangan itu ialah yap senglim. Bocah itu jadi gusar. Yap to aku, kau bikin apa? Dia menegur. Jangan ganggu ikan ini. Sahut senglim tertawa. Kan ini besar semangatnya, dia tidak kenal kesukaran. Lihat, dia terus maju ke hulu. Semangatnya itu harus dikagumi. Sekarang kau main menangkapi, aku tidak puas. Siowowicu melengak, tapi cuma sebentar, dia kata baiklah, kau benar. Ia berbangkit, ia menepuk-nepuk tangan, untuk membersihkan tangannya itu. Sincu dan Boklin tertawa. Tapi mendadak, tertawa mereka tertindih suara tertawa seram dari lain orang, yang datangnya tiba-tiba. Tau-tau di dekat mereka muncul enam-tujuh orang, yang semua beroman luar biasa. Yang satu berambut merah, kedua kakinya lempang jegar, ketika dia berlompat, dia berlompat tingginya tujuh-delapan kaki dan jauhnya dua-tiga tombak, kedua matanya besar seperti kelenengan. Dia mengawasi Nona Ie, sembari tertawa dia kata. Sungguh Nona kecil yang cantik manis. Senglim berempat terkejut, apapula ia sendiri dan Sincu. Turut pantas, sedikit saja orang berkerisik, mereka mesti mendengarnya. Tapi kali ini, tahu-tahu orang sudah datang dekat. Sincu mendongkol atas kata-kata orang, akan tetapi belum ia sempat mengambil sikap, ia sudah dibikin terkejut pula. Orang luar biasa itu sudah berlompat kepadanya, tangannya menyamber. Hampir ia kena dicekuk, baiknya ia masih dapat berkelit. Sia Ho Wicu menjadi gusar, mendadak saja ia menyerang. Ia berhasil, suara hajarannya berbunyi keras. Ia telah menggunai jurus dari Liyong Kun, Kun Tau Naga. Ia masih kecil tetapi tenaganya sudah berat enam atau tujuh ratus kati. Hanya kali ini ia gagal. Meski ia menghajar Jitu, yang roboh bukan si orang berambut merah itu, ia sendiri yang tertolak mundur kira-kira tiga tombak, terus kecebur ke kali kecil. Seng Lim tidak ketahui, rombongan itu adalah orang-orang undangannya Ciehe Eto Jin. Mereka lah yang disebut rombongan iblis. Dan si rambut merah ini ada Liyong Yang Cinkun yang ceriwis, yang gemar para selok, maka juga datang-datang dia main gila terhadap Nona Ie. Selagi Sia Ho Wicu terpelanting, Sin Chu sudah menghunus cengbeng kiam. Liyong Yang Cinkun tidak menghiraukan pedang itu, kembali ia menjamberet, karena ini, ia lantas bertempur sama si Nona. Mengetahui musul Liyahai, Sin Chu lantas menggunai ilmu silat menembusi bunga mengitarkan pohon. Ia berlompatan, ia melejit sana-sini, tubuhnya sangat lincah. Tempo ia menyerang dengan tipu silat didadari melemparkan torak. Ia berhasil memapas ujung jubah si imam, hanya habis itu, pedangnya terpental. Liyong Yang Cinkun tidak kaget, dia bahkan tertawa terbahak. Pedang yang bagus. Serunya. Pedang yang bagus dan Nona yang cantik. Kalau aku mendapatkan dua-duanya, tidakkah itu bagus? Kembali dia menyambar, kali ini ke tulang pria-piedip pundak si Nona. Selakah siapa kena di jambak tulangnya itu? Selagi imam ini girang sekali sebab ia dapat mendesak si Nona manis, mendadak terdengar suara buk. Lalu ia merasakan punggungnya sakit, tubuhnya pun terhuyung ke depan dua tindak. Berbareng dengan itu, ujung pedang si Nona menyambar ke jalan darah Chietong Hiat di bawah tetainya. Tapi ia bisa membebaskan diri, cuma hajaran tadi membuat ia kaget juga. Ha, kiranya kau pun mengerti silat. Tegurnya pada orang yang membokong punggungnya. Sin Chu menyerang terus, tiga kali beruntun, tapi ia menggunai ketika akan menoleh kepada orang yang membantu Ianya, ialah Seng Lim. Tangan si anak muda bengkak dengan tiba-tiba, tubuhnya pun bergulingan di tanah, sebab akibat serangannya, ia terpental jatuh, ia mesti bergulingan di tanah. Liok yang mendongkol karena kena di bokong sedang si Nona tak dapat ia membekuknya. Sin Chu yang cerdik lantas saja insaf bahwa ia kalah jauh, karena itu ia berkelahi terus dengan tipu silatnya itu menembusi bunga mengitari pohon. Dengan begini ia dapat bergerak dengan lincah sekali, serangannya pun aneh. Ia menggertak ke timur, sebenarnya ia menyerang ke barat, ia mengancam ke selatan, habisnya ia menikam ke utara. Ia sendiri tidak pernah kena dicambret. Cuma semua serangannya tidak memberi hasil. Lawan itu kebal, tidak mempan senjata tajam, tidak pun pedang mustika itu. Yap Suheng, lekas pergi mengundang Suhu satu. Kata si Nona kemudian, sesudah ia melayani belasan jurus tanpa ada hasilnya. Seng Lim tidak mau pergi. Ia dapat kenyataan si Nona terancam bahaya. Tangan kanannya bengkak dan sakit, sekarang ia gunai tangan kirinya. Tangannya terluka tetapi ia masih dapat berkelahi dengan baik. Jangan lawan tenaga, dia kedot. Sin Chu mengasih ingat. Dia kuat sekali. Ia berseru tetapi ia menyerang. Seng Lim panas hatinya. Ia lompat ke samping, dengan tangan kiri ia mencabut sebuah pohon kecil, dengan itu ia menyapu imam yang tangguh itu. Gagal serangan dengan pohon kayu ini. Liok yang cinkun dapat berkelit. Tapi dia mendengkol. Sekian lama dia tidak sanggup merebut kemenangan, dia malu sendirinya. Mesti aku mampu si dulu bocah ini, baru aku bekuk si wanita. Pikirnya. Karena ini, ia lantas mengempos semangatnya. Ketika itu Cie He E To Jin berseru. Cinkun, ampuni dia. Dialah muridnya Tio Tan Hong. Imam ini tidak kenal Sin Chu, tetapi bersama ia ada Poan Tian Lo dan muridnya itu yang memberitahukan. Poan Tian Lo mengharap-harap Liok yang cinkun berhasil, sebab ia benci nona itu. Tadinya ia diam saja, adalah gurunya, yang minta keterangan padanya, sebab guru ini bercuriga melihat ilmu silat yang liahai dari nona itu. Ditanya gurunya, Poan Tian Lo tidak berani mendusta. Cie He E tidak takuti Tan Hong, ia tidak menyayangi Sin Chu, ia hanya merasa malu mengingat derajatnya mesti melayani orang dari tingkat rendah. Oh, kiranya muridnya Tio Tan Hong. Liok yang cinkun pun berseru. Benar, tidak dapat aku berlaku sembrono. Tapi ia toh menggunai tenaganya, ia menyamber pohonnya Seng Lin, ia menarik dan mematahkannya, sesudah mana, ia serang si anak muda. Seng Lin cerdik, dia membuang diri dengan lompatan ikan gabus meletik. Dengan begitu ia selamat. Sin Chu tapinya tidak mundur, sekalian hendak menolongi Seng Lin, ia berkelahi secara nekat. Liok yang cinkun mengebas dengan tangan bajunya, untuk melibat pedang orang. Sembari tertawa dia kata, sebentar aku akan minta kepada gurumu. Aku menghendaki Tio Tan Hong menyerahkanmu menjadi muridku. Panas hatinya Sin Chu, mukanya menjadi merah padam. Ia mengerahkan tenaganya tetapi tidak berhasil ia meloloskan pedangnya dari gubatan tangan baju imam itu. Ia heran bahwa orang ada sedemikian lihai. Seng Lin sudah berlompat bangun, ia menahan sakit pada lukanya. Ia memikir untuk menyuruh Bok Lin lari pulang, guna mengasih kabar pada Tio Tan Hong atau lainnya. Ia kecele. Pangeran muda itu tidak ada, setau kemana perginya. Ia tidak tahu Liok yang cinkun tengah mempermainkan Nona Ie, menyaksikan Nona itu terancam bahaya, lupa segala apa, ia lompat untuk menerjang. Bocah busuk, kau mencari mampusmu. Liok yang cinkun mengejek. Ia masih mengubat pedang, si Nona, dengan tangan baju yang lainnya ia mengebas pada ini anak muda. Hebat Seng Lim terancam. Baru saja samberan angin datang, ia sudah merasai kepalanya pusing. Tapi ia nekat, ia maju terus dengan serangannya. Atau mendadak ia merasakan tubuhnya tertolak keras, sampai ia mundur beberapa tindak. Ia masih terhuyung tatkala ia dengar teriakan girang dari Seng Chu. Beberapa bayangan orang terlihat berkelebat, menyusul itu tubuh Liok yang cinkun terguling roboh hingga si imam berteriak keras, Selagi dia roboh, dia disusul dua rupa benda yang berkelebat berkilauan. Seng Lim pun segera dapat melihat, dia menjadi girang sekali. Di situ muncul Nahek Pek Moko. Dua orang putih dan hitam ini dipanggil Siaw Ho Wacu. Kecemplung dikali, bocah nakal itu tidak segera mendarat. Ia ada sangat cerdik, tanpa timbul lagi, ia berenang sambil menyelam. Ia baru muncul sesudah terpisah jauh dari tempat kejadian. Dia mau pergi kepada Toan Teng Hong akan mencari gurunya, tempo ia bersomplokan sama Hek Pek Moko. Maka ia lantas minta bantuannya dua saudara ini. Mengetahui Seng Chu terancam bahaya, Hek Pek Moko datang dengan lantas, bahkan dengan lantas mereka serang si imam ceriwis hingga dia itu roboh. Liok Yang Chin Kun tidak terluka, dia lantas berlompat bangun. Ketika sepasang tongkat Hek Pek Moko menyember pula, ia menangkis dengan mengerahkan tenaganya menurut ilmu kekuatannya Kung Ho An It Hia Kang. Hebat tolakan itu, kedua tongkat kena dibikin mental, setelah mana, imam ini mengulangi imposan semangatnya, untuk membalas menyerang. Si Luman dari mana berani mengganas di Hong San ini? Sekonyong-konyong Hek Moko berseru dengan suaranya bagaikan guntur. Mau atau tidak, Liok Yang Chin Kun terperanjat. Ia tahu ia tengah menghadapi lawan Li Hai. Akan tetapi ia sudah siap, ia meneruskan juga serangannya. Pek Moko turut maju, ia menyusul serangan saudaranya. Hebat Liok Yang Chin Kun tetapi ia kewalahan melayani sepasang tongkat putih dan hijau, ia kena terkurung sinar kedua tongkat itu. Di antara beberapa iblis itu, Kiyu Po Ampo Kong Sun Bu Ho adalah yang ngerat persahabatannya dengan Liok Yang Chin Kun, hendaknya membantui, tetapi Cie Hei E To Jin segera mencegah. Jangan bertempur kalut dulu, marilah kita bicara. Berkata imam ini. Maka ia maju dengan tenang, kipasnya dikibaskan. Dengan sabar ia menanya kalau dua orang itu Hek Pek Moko adanya. Hek Pek Moko merasakan samberan angin, mereka berhenti menyerang. Liok Yang Chin Kun bernapas lega, tetapi bukannya dia mengundurkan diri, dia justru berlompat tinggi, sembari turun, ia menyerang. Kurang ajar. Hek Moko berseru. Saudaranya pun gusar. Jikalau hari ini kami dapat melepaskan kau, iblis, coretlah nama Hek Pek Moko dari dunia Kangou. Cie Hei E To Jin maju pula. Apakah Tuan Tuan tidak hendak memberi muka padaku? Ia menanya dingin. Ia pun berulang-ulang mengebasi kipasnya. Hek Pek Moko suka menahan tongkat mereka, setelah menangkis Liok Yang Chin Kun, hendak mereka menjawab Cie Hei E, atau mendada ada suara lain yang mendahului mereka. Suara itu datang dari atas gunung, halus tetapi terang. Katanya. Kiranya Cie Hei E To Tiang yang datang. Maaf kami tidak dapat menyambut sebagai selayaknya. Dua saudara Hek Pek. Sabar dulu, kita perlu bicara. Shin Chu Girang bukan main. Ia mengenali baik suara gurunya. Ia tadinya khawatir gurunya itu, masih berada jauh di istananya Tuan Ong Yat Cie Hei E To Jin terperanjat. Hebat Tio Tan Hong. Pikirnya. Suaranya ini ada suara dari tenaga dalam yang lihai, sekali. Dia tidak ada di bawahan aku. Ia tahu, Tan Hong ada murid Hian Kia Itsu dari generasi ketiga. Karena ia lantas tarik mulut liok yang cingkun sembelari ia berkata mari kita menemui Tuan rumah. Liok yang mendengkol tetapi terpaksa ia menyabarkan diri. Shin Chu segera menghampirkan Seng Lin, yang ia petayang. Bagaimana? Ia tanya, menghibur. Apakah lukamu berat? Seng Lin pegangi tangannya yang bengkak. Ia menahan sakit. Tidak apa, cuma luka di luar. Sahutnya. Shin Chu tetap memperpayang, karena mana, si anak muda tidak dapat mencegah. Hanya mukanya menjadi merah, saking jengah. Sampai di atas gunung, di situ Bok Lin muncul secara tiba-tiba. Ia kaget melihat tangan Seng Lin bengkak besar. Tapi si anak muda tertawa dan menepuk-nepuk bundaknya, katanya. Adik kecil, kau tidak kaget? Kong Chu ini malu sendirinya. Ah, sayang aku tidak pandai silat. Katanya. Maka perlulah kau belajar padaku. Siao Hou Chu bergurau. Bok Lin ingin bicara sama Shin Chu tetapi ia likat, maka ia terus berjalan bersama Siao Hou Chu. Di atas gunung Tio Tan Hang ada bersama istrinya, Au Bong Hu dan istri, In Tiong dan istri juga, serta Tam Tai Biat Beng. Melihat Seng Lim terluka, ia lantas memberi obatnya. Tio Jin beramai, Tio Jin beramai sudah lantas tiba, Hek Pek Moko mengikuti di belakang mereka. Tan Hang menyambut sambil tertawa. Tio Tiang datang kemari, ada apakah pengajaranmu? Tanyanya. Aku sengaja datang untuk memberi selamat ulang tahun pada Hian Kiaitsu. Menyahut imam itu. Hari ulang tahun kakek guru kulusa. Tan Hang memberi tahukan. Sengaja aku datang lebih dulu. Cie ee kata. Aku percaya dia tidak akan mengunci pintu menampik kami. Tolong kau mengabarkannya. Menyesal. Tan Hang menampik. Kakek guruku itu bersama-sama siang koan loo ciam poe tengah menutup diri di dalam kamarnya, sampai lusa barulah mereka membuka pintu. Benarkah itu? Menegasi Cie ee, yang air mukanya berubah. Apakah kau sangka mereka jerih terhadapmu? Kata Hek Moko, yang gusar. Saudaranya gusar juga. Apakah kau mengira Hian Kiai loo ciam poe tidak berani menemuimu? Mendadak dari mendongkol, Cie ee ee to jin menjadi kegirangan. Sungguh tidak kebetulan. Katanya, tertawa. Tapi Hian Kiai itu adalah sahabat kekalku, karena aku sudah tiba di sini, aku mesti bertemu padanya. Terpaksa aku mesti menantikan di sini. Tan Hang tertawa dingin. Ia kata. Sebelumnya kakek guruku menutup pintu, ia sudah memesan melarang lain orang mengganggunya, oleh karena itu harap dimaafkan, aku tidak dapat melayani toot yang beramai. Kembali air muka Cie hee ee berubah. Ia menjadi gusar kembali. Ketika aku dan Hian Kiai itu mulai berkenalan, kau masih belum terlahir. Katanya dingin. Kalau begitu Tio Tan Hang tidak usah lagi memperdulikanmu. Berkata Tam Tai Biat Beng Murka. Jikalau kau hendak bicara dari hal persahabatan, lusa saja kau bicara sendiri sama Hian Kiai loo ciam poe. Cie hee ee. Apakah kau tidak kenal aturan kaum kanau? Cie hee ee menjadi bertambah gusar. Tidak gampang kami yang dari tempat jauh datang kemari. Katanya, menegur. Dengan kata-katamu ini jadi benar-benar kau hendak menolak kami? Jikalau Tio Tiang beramai datang untuk memberi selamat, lusa saja Tio Tiang datang pula ke gunung ini. Berkata Tan Hang. Nanti aku memberitahukan kakek guruku itu, nanti kami melayani Tio Tiang semua. Hari ini maafkan saja. Kiai poe ampo membanting tongkat besinya. Hektometer. Ia perdengarkan ejekannya. Sungguh kepala besar. Cie hee ee Tio Jin mengibas kipasnya. Ia gusar tetapi mendadak ia tertawa. Tahukah kau, hari ini aku datang selain untuk memberi selamat kepada Hian Kiai Itsu tetapi juga ada maksud lainnya? Ia menanya. Kita bukannya cacing di dalam perutmu, mana kita ketahui hatimu. Sahut pek moko. Wajahnya Cie hee ee menjadi merah padam. Ia menggoyang kipasnya. Aku tidak mau bicara sama orang tidak keruan. Katanya Jumawa. Tio Tan Hang, hendak aku menanya kau. Apakah gurumu dan paman gurumu juga belum datang? Guruku pun mungkin akan tiba rusak. Tan Hang menjawab sejujurnya. Imam itu tertawa dingin. Benar-benar kamu memikin dingin hati kami yang datang karena memanggeni kamu. Katanya. Sampai di situ terdengar tertawanya Teg Seng Siang Jin dari Seng Siu Hei dari Kunlun San. Dan sejak tadi dia berdiam saja, sekarang dia melenggak. Dia berkata. Aku khawatir di sini cuma ada nama kosong belaka. Orang cuma sengaja mengerak naik papan biancianpei. Papan biancianpei itu ada pemberitahuan menunda peperangan. Alisnya Tan Hang terbangun. Apa menegaskannya? Cie E E To Jin berkata pula. Pada 30 tahun yang lampau aku telah meyakinkan ilmu silat bersama-sama Hyankia Itzu, bukan sedikit aku telah menerima kefaedahannya. Selama yang belakangan ini aku mendengar kabar dia sudah memperoleh kemajuan yang besar, maka itu sekarang aku datang bersama ini beberapa saudara yang berilmu, yang belum pernah berjodoh dapat menerima pelajaran dari kakek gurumu itu, karenanya mereka memerlukan datang berkunjung kemari. Maksud kami ialah kesatu untuk memberi selamat hari ulang tahunnya, dan kedua guna belajar kenal dengan kepandainya yang kesohor kemana-mana. Ia berhenti sebentar, lantas ia meneruskan sembelari mengasih dengar tertawa dingin. Kami telah pikir, dengan memasuki usia 80 tahun, bukan Hyankia Itzu sendiri yang memperoleh kemajuan pesat tetapipun keempat muridnya, yang masing-masing mewariskan serupa pelajaran, maka sayang sekali, mereka tidak berada di sini semua. Tidakkah ini membuatnya kami datang di tempat kosong? Tan Hang tertawa. Jikalau kau hendak belajar kenal sama ilmu kepandainya murid kakek guruku, itu pun gampang. Katanya sabar. Di sini, ada beberapa murid-muridnya dari generasi ketiga, mereka itu tidak nanti membuat kamu hilang harapan. Au Bong Hu pun turut buka suara, katanya dengan nyaring. Murid generasi kedua dari siang keantiannya juga berada di sini, maka kalau tuan-tuan hendak berlatih, kami suka melayaninya. Hekpek Moko juga turut bicara. Kami dua saudara tidak termaksud partai mana juga, tetapi sebal kita melihat tingkah pola kamu ini. Eh, Tan Hang, dalam pertempuran ini kami hendak turut ambil bagian. Kedua tuan hendak membantu meramaikan, itulah bagus sekali. Berkata Chiehye Tojin, menyahuti. Dengan begitu kami jadi tidak usah nanti dikatakan yang tua menghina yang muda. Sebenarnya Girang Chiehye mengetahui keempat muridnya Hian Kiaitsu tidak hadir bersama. Memang dia sengaja datang hari ini, untuk mengacau lebih dulu. To Tiang, silahkan kau menjelaskan caramu. Kata Tan Hang tenang. Kami bersedia untuk menerima pelajaran. Chiehye Tojin mengajak kawan-kawannya mundur sedikit. Terus mereka kasak kusuk. Tan Hang mengawasi mereka. Maka ia mendapat lihat gerak-geriknya Puan Tianlo. Dia ini menunjuk sana dan menunjuk sini. Menampak itu, ia terkejut. Hebat. Serunya mendadak. Kenapa? Tanya Hekpek Moko. Yang Tiong He ada murid paling disayang dari Chiehye Tojin. Dia tidak datang bersama kemari. Berkata Tan Hang. Mereka ini memilang datangnya untuk memberi selamat tetapi mereka sengaja datang dua hari di muka. Mereka tentu ada mengandung sesuatu maksud. Mereka seperti membokong kita, mereka mestinya menggunai akal muslihat. Aku tidak mengerti. Kata Hek Moko. Coba kau menjelaskannya. Mereka hendak menggunai tipu apa? Aku mau menduga Yang Chong Hai yang minta gurunya datang kemari untuk melibat kita. Dia sendiri dengan diam-diam menyerbu ke istana Toan Ongya. Tan Hang memberi keterangan. Mereka ini benar lihai tetapi mestinya mereka jerih juga terhadap kakek guruku serta siang koan loo ciam poe. Tentunya mereka sudah tahu kakek guruku lagi bersama di, sengaja mereka datang kemari menantang kita. Hektometer. Lihai akal mereka. Mereka tentu menduga kita berkumpul di sini, lantas di istana tidak ada orang yang bisa melayani mereka, itu artinya mereka bakal menang. Benar. Berkata Hek Pek Moko. Aku tidak takuti mereka tetapi aku berkhawatir untuk istana. Dua saudara ini berniat lantas pergi tetapi mereka masih berat. Pergi artinya batal bertempur. Di dalam ilmu silat, Yang Chong Hai tidak usah dikhawatirkan. Kata Tan Hang lagi. Hanya kalau dia menyerbu, dia mesti ambil jalan air. Untuk mencegah, inilah bukan pekerjaan satu dua orang yang dapat mengadu kepandayan, kita mesti dapatkan seorang yang mengarti ilmu perang terutama perang di air, untuk dia memegang tampuk pimpinan. Di istana sudah tersedia cukup barisan air, tinggal yang menjadi pemimpinnya. Segera orang syutan ini melirik pada Seng Lim. Pemuda ini memang pernah menjelaskan padanya perihal cacat di istana, yang berbahaya kalau diserang dari jurusan air, dan hal itu ia setujui. Bahwa tadi pagi ia pergi ke istana, itu pun untuk memberi kisikan kepada Tuan Ongnya. Ia hanya tidak menyangka, orang datang begini cepat. Seng Lim harus pergi, tetapi tangannya lagi sakit. Maka habis melirik pemuda siap itu, ia melirik kepada Keng Sim. Ketika itu Keng Sim lagi bicara sama Sin Chu. Ia hendak mengambil hati si Nona. Ah, Nona, kau pun terluka. Katanya. Lihat pundakmu itu. Nanti aku abati. Sin cucu marobek bajunya di pundak, kulitnya lecet pun tidak. Ia tengah mendengari gurunya, ia tidak perhatikan suara si anak muda itu. Apa katamu? Tanyanya heran, seperti orang baru sadar. Siapa yang terluka? Oh, Suhu, kau kuatironghu diserbu. Bukankah tentang itu Yap To'ako telah memberitahukannya? Ya, pandangan Suhu dan pandangan Yap To'ako tepat sekali. Mendengar suara si Nona, Seng Lim majukan diri. Biarlah aku yang pergi ke sana. Katanya. Aku hidup di wilayah air, aku pandai mengendalikan perahu. Tan Hang bersenyum. Apakah luka di tanganmu tidak berbahaya? Ia menanya. Seng Lim ayun tangannya itu. Masih ada sebelah lagi yang dapat aku gunakan. Sahutnya. Mungkin aku tidak dapat berkelahi benar-benar tetapi untuk menggayu, aku dapat. Tan Hang segera mengambil putusan. Baik. Katanya. Biak Beng, pergi kau antar Seng Lim ke istana. Kedua orang itu menurut. Sincu lekas dekati itu anak muda. Yap To'ako, jaga dirimu baik-baik. Ia memesan. Hati kengsim tidak enak. Ia pun kata di dalam hatinya. Bocah ini mengarti apa tentang ilmu perang maka dia berani memegang pimpinan. Coba tidak ada Tan Hang, tentulah ia sudah tertawa dingin. Di pihak Cie Hei E. To'o Jin, mereka itu sudah selesai berdamai. Mereka lantas kembali dengan berdiri berbaris. Baiklah setiap dari kita bertempur satu kali. Katanya. Hanya ingin aku menjelaskan di muka. Beberapa sahabatku ini semua mempunyai kepandayan istimewa sendiri-sendiri. Andai kata ada yang keterlepasan tangan, siapa terbinasa atau terluka, dia mesti terima nasib. Tentang aku sendiri, karena aku sahabat kekal dari kakek guru kamu, biarlah aku menanti sampai lusa akan main-main dengan kakek gurumu itu sendiri. Tan Hang tertawa. Tidak usah sungkan-sungkan. Katanya. Sungguh girang hatiku yang loociampo ee sudi memberi pengajaran. Cuma ada dua sahabatku, yang ada punya urusan penting, mereka hendak pergi turun gunung dulu. Begitu orang berhenti bicara, Biat Beng bersama Seng Lim sudah lantas bertindak pergi. Melihat mereka itu, rombongan Cie Hei terperanjat, mereka mengawasi dengan sorot mata membenci. Tam Tai Biat Beng bertindak terus dengan sebelah tangannya menarik tangannya Seng Lim, ia tidak mengambil mumat yang pihak sana tercengang. Tapi segera ia dibentak tek Seng Siang Jin. Sahabat, pelahan. Bahkan tangan Seng Jin sudah lantas menyambar bagaikan kilat cepatnya. Akibatnya itu adalah bentrokan tangan yang nyaring, disusul sama terpentalnya tubuh Biat Beng, siapa sebaliknya dengan tangannya yang lain memeluk Seng Lim, hingga tubuh pemuda siap ini turut terbawa mental. Tek Seng Siang Jin itu, selama berdiamnya di Seng Siu Hei di Kunlun San, untuk bertahun-tahun telah melatih pukulan Tek Seng Chiu. Atau tangan memetik bintang. Hebat pukulan itu, yang menyambarnya tak mengasih dengar suara dan tidak memperlihatkan diri saking cepatnya, maka heran ia akan mendapatkan kenyataan tamtai Biat Beng dapat menyambutinya, cuma tubuh lawan saja yang terhajar terpental. Di pihak lain, ia segera merasakan tangannya sakit dan panas sekali. Di luar sangkaannya, selagi menangkis, Biat Beng menggunai jari tangannya yang kuat membarangi menotok, maka itu, jari tangannya itu meninggalkan tapak merah bagaikan bekas tersulut api. Dasar orang lihai, walaupun ia terkejut, Tek Seng Siang Jin dapat berlaku sebat sekali. Kembali ia bergerak. Pukulannya yang kedua sudah lantas dikirim. Tapi kali ini ia bukan dilayani Biat Beng. Tiba-tiba saja Hekpek Moko berlompat maju, tongkat mereka dilintangi, untuk menghalang penyerangan ulangan itu. Hampir berbareng keduanya menegur. Eh, apakah kau hendak bertarung? Di sini ada orangnya yang akan menemani padamu. Tio Tan Hang pun segera menyelak. Numpang tanya, Ciehe Eto Tiang, aturan ini aturan macam apakah? Tanyanya. Ciehe Eto Jin mengibas dengan kipasnya. Biarkan mereka pergi. Katanya. Ia jengah untuk teguran itu. Akan tetapi selagi imam ini berkata-kata, Hwi To'o atau golok terbangnya Tau Leong Chun Chia sudah melayang ke arah Tam Tai Biat Beng. Penggung siapa dijadikan sasaran.